Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Terima kasih. 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 saya akan dulu ya bagi para teman-teman sekalian yang hadir ya di sini bahwa forum diskusi kebangsaan ini adalah forum yang memang mendiskusikan atau membahas ya wacana-wacana yang sifatnya heterodox ya yang sifatnya anti mainstream ya yang mungkin bisa apa namanya menjadi pengayaan wacana pengayaan diskusi di fakultas ekonomi khususnya jurusan ekonomi pembangunan jadi Hai kadang-kadang kalau saya ditanya mengapa Hai S1 ekonomi pembangunan itu mengundang beberapa sosok-sosok yang anti mainstream atau yang tadi dokter yuk bilang yang bermasalah tuh siapa sebenarnya gitu ya yang mengundang lebih merasa lagi gitu ya gitu jadi itu yang 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 ingin kita tawarkan buat teman-teman khususnya mahasiswa ya bahwa di dalam apa namanya berpikir atau dalam menggunakan ilmu ekonomi itu mestinya lebih apa holistik ya lebih luas dan berkaitan dengan apa namanya dimensi lain gitu ya yang yang mungkin bisa nanti mungkin lebih jelasnya di diskusikan oleh apa dokter apalagi ini berkaitan dengan neuro ekonomi itu saya sendiri juga belum pernah belajar itu gitu ya umur saya dulu masuk daftar UMPTN kedokteran gak keterima kok ya jadi jadi kembangunan itu pilihan kedua ya gitu jadi ya ini mungkin untuk apa namanya pelipur lara lah gitu ya untuk apa nanya saya sendiri pribadi gitu ya jadi mungkin nanti dengan Pak Andri Pak Riu nanti bisa berdiskusi lebih lebih apa namanya dalam dan ya saya kira selamat apa namanya berwacana selamat berdiskusi selamat berdialektika bersama dokter Riu Hasan semoga mendapatkan keberkahan dalam sisi keilmuan dan juga nanti bisa diterapkan di dalam kesempatan-kesempatan lebih baik dan saya sangat apresiasi buat rekan-rekan mahasiswa Bapak-Ibu sekalian yang hadir di sini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada pelaksana tugas kepala program studi ekonomi pembangunan yang telah menyampaikan sambutannya selanjutnya acara inti hari ini yaitu pemamparan materi dari manara sumber yang akan dipimpin oleh moderator kami yaitu saudara Andri Prasetyo SEMA kepadanya kami persilahkan baik selamat pagi teman-teman semuanya ini acaranya cukup pagi kalau jam Indonesia oke pagi ini kita kembali di acara forum diskusi kebangsaan yang kali ini menginjak seri yang ketujuh cukup spesial karena temanya cukup aneh ekonomi kok diiris dengan pisau neuroscience nah dan pembicaranya cukup aneh yang undang lebih aneh Oke langsung saja kita sambut dokter Ryu Hasan pagi dok selamat pagi kayak bertunjukan di TransTV saya itu awal mengenal dokter Ryu itu dari Twitter dari Twitter Twitter ya jadi kalau melihat apa ludrukannya dokter itu ya di Twitter saya itu tidak pernah tampil beda di medsos itu apa adanya ya gitu memang jadi kalau ketemu saya di Twitter atau lihat tulisan saya Twitter dengan omongan saya di sini ya sama gitu ya gitu tapi kalau kalau sosmed yang seperti Instagram gitu saya punya handicap untuk selfie itu Oh enggak berani sampai sekarang itu redegg kalau disuruh selfie enggak bisa eh oke teman-teman dokter ini 86 apa 85 dok lulus dari 85 85 lulus terus Fakultas kedokteran UNER terus melanjutkan ke Australia ya itu anulah itu itu cerita nggak usah diceritain lagi kalau gitu cerita dok neuroscience itu ya apa neuroscience itu sendiri neuroscience itu itu adalah eh ilmu yang mempelajari cara kerja saraf nah 99,99 persen saraf kita itu di otak itu jadi kalau kita mempelajari yang neuroscience itu ya ya ilmu saraf mempelajari cara kerja otak kita otaknya manusia gitu ya itu itu neuroscience itu jadi ya perilaku manusia itu demi tidak diragukan lagi perilaku kita itu adalah hasil kerja otak kita perilaku apapun ya perilaku yang disadari maupun tidak disadari itu adalah hasil kerja otak kita jangan kaget kita setiap hari itu 99 persen kegiatan kita itu tidak kita sadari sepenuhnya itu misalnya tadi pagi berangkat ke sini itu ya berangkat dari rumah naik apa Hai naik naik motor naik motor itu tidak disadari itu keputusan berangkat dari rumah ke sini itu keputusan yang disadari tetapi mulai ngambil kunci nyetater sepeda motor jalan itu nggak disadari belok kiri belok kanan enggak sadar tahu-tahu nyampe ya jadi itu cara kerja otak juga itu itu cara kerja otak juga nah eh itu yang sekarang yang namanya neuroscience itu jadi liar sekali jadi ya neuroscience itu memang jadi liar termasuk neuro ekonomi makanya saya kaget UNS itu ya kok ngerti neuro ekonomi itu ya gitu itu waktu saya dihubungin itu saya bertanya-tanya ini orang gila kelihatan itu yang yang hubungin saya gitu-gitu ikut Iya itu karena neuro ekonomi itu sendiri adalah kajian tersendiri kalau mau belakang misalkan mau mengambil jurusan neuro ekonomi di Neuroscience di di Universitas yang Neuroscience nya sudah bagus memang iya Neuroekonomi Neuropolitik itu ada gitu Neurobehavior memang ada gitu tapi yang saya heran waktu itu ada orang muncul dari antar berantar namanya bagus gitu ya gitu terus ngundang mau ngomong neuro ekonomi di UNS deh saya kan terheran-heran awalnya itu ya tapi ya setelah apa namanya berkomunikasi dua kali tiga kali itu oh emang ini orang aneh gitu-gitu ya itu jadi ya sebagai orang aneh melihat orang aneh itu wajar nggak papa gitu-gitu gitu jadi ya itu itu yang yang namanya Neuroscience gitu Mas Hai ada kata kunci perilaku kalau di ekonomi itu sebenarnya ilmu ekonomi adalah ilmu perilaku Bagaimana perilaku orang tentang mencukupi kebutuhan dengan sharing sumber berdaya nah ini bisa diceritakan gimana struktur Neuro eh apa tipe-tipe syaraf otak itu ketika orang memutuskan apakah dia akan kerjasama Hai atau untuk keuntungannya ya ini ini kembali ya kita kalau kit ini ini kan Hai persoalannya itu gini yang 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 jadi handicap atau jadi variable utama kita sulit atau Hai eh kesulitan memahami perilaku kita sendiri ya manusia itu kesulitan kok memahami perilakunya sendiri terus ngarang-ngarang Dewi gitu ya itu ya ngarang-ngarang sendiri itu manusia itu kan kesulitan secara presisi mendefinisikan perilakunya itu Hai karena sejak awal kita berpikir itu kita itu merasa berbeda dengan kehidupan yang lain Hai ya kita manusia itu merasa berbeda dengan kehidupan yang lain ya merasa berbeda itu wajar wajar orang memang kita ini semua yang disini dikenalkan bahwa manusia itu bukan binatang kok Hai ya padahal bedes lu Iya kita tuh sejak kecil sejak lahir itu dikenalkan bahwa kita itu berbeda dengan kehidupan yang lain ya itu manusia itu bukan binatang gitu ya terus kalau ada manusia binatang jahat ngalah-ngalahi binatang padahal binatang enggak ada yang berberi laku kayak manusia Hai wadah misalkan aku terjadi pencabulan oleh apa apa pada santriwati itu uh ngalah-ngalahi binatang eh binatang mana yang berberi laku kayak gitu enggak ada itu ya enggak ada itu Hai binatang selain manusia itu hanya melakukan hubungan seksual kalau perempuannya itu masa subur Hai ya binatang selain manusia Hai kucing anjing itu ya harimau itu mereka itu melakukan hubungan seksual kalau yang namanya perempuannya itu masa subur gitu perempuannya itu mengeluarkan yang namanya tanda-tanda dia bahwa dia sedang subur namanya etrus itu kalau anjing itu mengeluarkan feromon itu anjing-anjing cowok itu sampai dua kilometer bau gitu ya kalau misalnya binatang lain apa sim apa namanya eh apa ya Oh kerababun itu kerababun itu kalau etrus itu visual pantatnya merah itu itu memberitahu cowoknya Eh aku siap di ewek gitu maksudnya ya gitu Hai enggak tapi itu binatang-binatang begitu jadi binatang melakukan hubungan seksual itu tujuannya untuk reproduksi hanya manusia yang untuk rekreasi Hai lho manusia ini 17000 kali seribu kali hubungan seks cuman satu yang ditujukan untuk punya anak itu yang lain pakai alat kontrasepsi itu Hai tapi begitu ada pengurus pondok pesantrennya buli santriwati dibilang itu kelakuan binatang-binatang yang mana itu itu adalah salah satu sebab kenapa kita itu kesulitan memahami perilaku kita sendiri sehingga sekarang ini kita memahami perilaku kita sendiri warisan dari filsuf-filsuf itu ya filsafat eh eh Plato memak me apa namanya menelorkan teori-teorinya ya filsuf-filsafatnya tentang perilaku Plato punya murid yang namanya Aristoteles itu sangat berbeda sehingga itu dua menjadi dua aliran filsafat yang berbeda Aristotelian dan platonian platonik belum lagi ada kantian macem-macem ini ya filsafat tentang perilaku satu dan yang lain itu sangat berbeda sangat bertentangan pertanyaannya ada seribu atau seratus aja lah Hai teori yang berbeda tentang perilaku mungkin enggak semuanya benar enggak mungkin yang mungkin semuanya salah itu Hai ya filsafat nah sekarang ya paham sih kalau Plato itu apa Hai tidak paham biologi Oh memang udah ada waktu itu belum tahu Aristoteles gitu ya memandang kehidupan itu dengan filsafat itu ya wajar itu Aristoteles itu ya Aristoteles itu adalah diklaim adalah orang yang tercerdas yang pernah lahir di dunia iya itu emang iya sih itu emang bener bener ya itu sembarang bisa orang itu fisika di jamannya dia pinter ya biologi paham itu ya di jamannya bahasa paham paham bahkan kalau kita tahu yang 10 jenis kata-kata benda kata sifat itu harus terus lo yang buat itu saking pintarnya orang ini gitu tapi ya pintarnya zaman itu itu ya enggak pintar-pintar amat kalau ukuran sekarang gitu ya enggak pintar-pintar amat itu ya bayangin aja Aristoteles itu ya saking dia itu benci sama perempuan Hai harus terus mengatakan ya perempuan itu laki-laki yang setengah jadi itu dengan filsafatnya yang bulat itu dia ngomong itu bahwa saat dengan filsafat itu dia ngomong bulat bahwa yang namanya giginya perempuan tuh lebih sedikit lebih daripada giginya laki-laki coba bayangin aja lu kok enggak dibuka disuruh menganggap dihitung lukan sama gitu ya dia hanya untuk Hai untuk meneguhkan bahwa pendapatnya dia bahwa perempuan itu lebih rendah derajatnya dari laki-laki umbulat pakai filsafat sampai giginya perempuan itu lebih sedikit lebih giginya laki-laki lu padahal kalau mau mau di apa dikonfirmasi kan gampang itu ngomongannya salah pemerintah dibuka jiro lupat monem itu telung puluh loro gitu ya harusnya ya tapi ya filsafat tapi filsafat itu selama ratusan tahun ribuan tahun membantu kita berpikir logis Hai membantu kita berpikir logis berpikir logis berpikir logis itu ya membantu kita untuk berpikir logis meskipun salah gitu ya nggak apa-apa itu salah itu nggak apa-apa yang penting logis itu itu ya iya plato itu banyak yang salah itu meskipun logis itu ya harus tetelis ya banyak yang salah itu Hai menulis buku yang namanya sejarah binatang nulis lu dia harus tetelis itu tapi dia nggak paham kalau ada-ada binatang yang sudah punah itu enggak paham itu Hai sampai Amerika merdeka itu Hai 17 sebelumnya itu itu belum ada konsep bahwa ada binatang yang sudah punah itu enggak ada itu Hai enggak belum tahu itu baru belakangan kita itu tahu punah itu makanya dulu tuh Amerika itu kagum sama yang namanya binatang yang kelihatannya gagah lang gitu ya sekarang udah punah itu telah gitu kalau sekarang itu sekarang mungkin negara-negara sekarang kalau mengambil contoh binatang itu yang enggak punah emprit gitu ya itu enggak punah itu dulu itu ada teman-temanku itu yang bilang gini dia kemana-mana sendiri kamu kok sendirian kemana-mana Iya Eagle flies alone Eagle eh ya gara-gara fly alone itu dia punah itu coba dia berkerombol kayak emprit gitu enggak enggak punah dia itu nah perilaku-perilaku yang seperti ini tuh akhirnya dikaji secara biologi itu ya nah kajian-kajian biologi tentang perilaku manusia itu sekarang ini namanya behavior Neuroscience itu ya atau kalau ya kalau psikologi masih belum mau dihilangkan namanya jadi biopsikologi ya jadi bukan lagi pendekatan psikologi itu secara secara filsafat tetapi secara Hai secara biologi secara sains gitu ya jadi filsip psikologi itu dilihat secara sains bukan secara filsafat karena Hai hampir 100 tahun psikologi ya sampai sekarang masih ada sih yang berpegang pada itu ya filsafat filsafatnya siapa Freud Hai psikoanalisa Hai itu adalah hasilnya filsafatnya Freud itu dipegang loh sama alih-alih psikologi dan apa apa psikiater selama hampir 90 tahun itu Nah sekarang tidak lagi gitu ya tapi ya tetep aja masih masih ada enggak yang bilang luka batin tahu nggak lah itu itu bukan itu produknya Freud itu trauma enggak onok-gakonok ikut goroi itu itu dibuji semua itu ada itu kalau secara sain ya enggak ada itu gitu ya ini ini ngomong-ngomong Neuroscience aja saya masih panjang kali lebar sama dengan luas gini belum kita masuk belum ekonomi tahunnya ekonomi Iya Hai psikologi ada kata kunci psikologi Hai di satu sisi ekonomi-ekonomi sebenarnya luas banget kalau kita berbicara ekonomi juga luas sangat apa luas banget satu sisi ekonomi itu Hai sales itu sales tentang penjualan itu kan sekarang itu Hai emm apa dia itu berkutat memainkan psikologis dari konsumen Hai kayak kita disajikan Hai bandrol itu kan harganya 99.000 90 9 9 9 nah itu untuk menghilangkan bahkan dari pandangan mata 100.000 yang kalau di pampang 100 gitu kan terlihat besar Hai nah gimana bridging untuk memasuk menganalisa itu dong Hai setelah dikaji setelah dikaji secara itu kan sejak sejak tahun sejak sejak lama lah itu ya sejak sejak ada swalayan itu ya itu di supermarket tahun tujuh puluhan di Indonesia itu bantrol-bantrol begitu itu layak kita temui ya supermarket pertama di Indonesia itu layak kita temui Hai tapi setelah diteliti itu tidak berpengaruh lho banyak yang kita yakin berpengaruh itu tidak ternyata tidak berpengaruh itu jadi ya harga 9 490 itu enggak berpengaruh itu itu tidak berpengaruh ternyata setelah diteliti itu itu tidak berpengaruh Hai lama sak lama banget kita itu berpegang pada nilai-nilai filsafat dalam menata biologi apa ekonomi ya tapi ternyata enggak itu pernah enggak ada ungkapan bahwa manusia itu berkembang secara deret ukur sementara sumber daya menurut dari hitung ya siapa itu Hai coba Hai siapa itu itu ekonomi paling terkenal itu ya bahwa manusia itu berkembang menurut deret ukur sementara manusia apa sumber daya deret hitung ternyata kebalik sekarang itu sumber daya kita melimpah sekarang Hai ya Hai misalnya ini orang ini gitu loh itu filsafat ini dipegang karena dia filsuf itu ya dipegang lama gitu nah nanti kalau kita sudah membahas neuroekonomi ternyata ekonomi itu enggak ruwet kok gitu Oh ya kita sayang ruwetin ekonomi itu enggak ruwet enggak ruwet kalau kita ngomong secara neuroekonomi ternyata ekonomi itu enggak ruwet itu sehingga alih-alih neuroekonomi melalui yang namanya neuroadvertising itu ya iklan itu 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 yang akhirnya memanipulasi manusia sejak ya akhir-akhir akhir-akhir abad ke-20 gitu ya akhir-akhir abad ke-20 itu sudah manusia itu sudah dipakai mainan aja sama alih-alih neuroekonomi ini itu diarahkan di hipnotis gitu ya ya yang menang adalah kapitalisme yang menang loh kapitalisme itu udahlah itu sehir kapitalisme itu sampai sekarang itu yang membuat kita berada di sini ya ya kapitalisme ini gedung ini karena kapitalis kapitalisme kalau enggak ada enggak ada yang namanya kredit kreditan dari BR itu gedung ini enggak ada itu ya ini itu kapitalisme itu kapitalisme itu membentuk kita itu ya kenapa demikian ya kebetulan aja itu jawabannya kebetulan kok kebetulan jadi yang namanya kehidupan ini ada karena serangkaian kebetulan dan kebetulan dan kebetulan itu ya kebetulan not by design not by design not by design not by design tidak ada yang didesain enggak ada kebetulan kebetulan dan kemudian accident itu di follow up secara berbeda itu ya akhirnya juga berbeda bayangin aja nggak usah jauh-jauh nggak usah jauh-jauh kalau tidak ada reformasi nggak ada orang jilbapan di sini beneran itu ya Hai kalau tidak ada reformasi 98 nggak ada orang jilbapan di sini sampai tahun 84 jilbapan itu dilarang di seluruh sekolah negeri tahun 84 itu ya sampai tahun 84 kenapa 84 iya tahun 84 itu terus kemudian dokter apa Profesor dokter Nugrono Susanto meninggal nah diganti orang Arab lah ganti lagi ceritanya itu bayangin aja itu 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 kebetulan itu loh ya kebetulan aja Daud Yusuf Profesor dokter Daud Yusuf waktu saya masih SMA itu waktu-waktu itu getol dengan yang namanya NKK BKK beneran itu oh itu dulu ya sebelum eranya Daud Yusuf itu wah HMI yang namanya HMI sama apa namanya itu apa 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 namanya CGMI itu Wuh itu gegeran itu di kampus itu Nah setelah itu ada itu itu not by design sama-sama misalnya kalau ditanya yang namanya pandemi itu selalu mengubah tatanan dunia selalu Hai kalau tidak ada Justinian Plak tidak ada Justinian Plak tidak ada yang namanya wabah Justinian yang membuat Romawi itu runtuhnya kita enggak beragama Islam disini enggak ada yang beragama Islam di desain siapa enggak ada wabah Justinian Plak itu Romawi itu runtuh itu Justinus itu sampai munculnya Rekner apa namanya eh suku-suku kecil yang di Arab yang tadinya enggak dihitung itu muncul itu muncul agama Islam bayangin aja kalau enggak enggak ada enggak ada assalamualaikum disini kalau enggak ada Justinian Plak enggak ada kalau tidak ada Black Dead yang kedua itu yang abad ke-16 melanda Eropa separuh penduduk Eropa mati itu ya enggak ada yang namanya siapa namanya Isaac Newton menemukan teori gravitasi orang dia itu pada saat pandemi dia ketakutan karena dia tahu tiga abad sebelumnya itu pandemi itu membunuh dua per tiga penduduk Eropa dia menyendiri di merenung sendiri itu balik lagi ke Universitasnya dekanya mati rektornya mati itu dia langsung jadi pimpinan gitu wos langsung Isaac Newton itu jadi orang hebat siapa yang mendesain enggak ada itu jadi yang namanya pandemi itu selalu mengubah tatanan itu Hai nah sekarang pandemi yang sekarang itu untungnya pandemi yang kali ini itu adalah Hai prestasi umat manusia prestasi Hai pandemi yang terakhir 100 tahun yang lalu 1918-1925 lu gini-gini itu lu ngapain ya utak itu ngapalin begitu enggak penting ya otak saya itu emang agak-agak bukan agak saya memang koplak hal-hal yang enggak penting tuh saya hapalin tahun gitu tuh apal gitu padahal enggak penting ya misalkan tahun neton buku Iya Iya keluarnya buku tahun berapa itu apal tuh nggak penting itu nah pandemi 100 tahun yang lalu itu Hai membunuh Hai membunuh sepertiga penduduk dunia Hai pandemi Hai pandemi satu abad yang lalu flu Spanyol Hai ya 20 maksimal 30 persen penduduk dunia itu mati karena wabah flu Spanyol Hai yang sekarang enggak sampai 0,01 persen enggak sampai 0,01 persen pandemi yang sekarang ya itu ya tapi ya itu bedanya karena satu abad yang lalu itu kita belum punya antibiotik ya kita belum punya ventilator transfusi kita juga belum paham gitu ya jadi usia manusia itu makin lama makin panjang itu faktanya tapi keyakinan kalian orang dulu usianya panjang-panjang lah ya itu jadi keyakinanmu dengan fakta itu jauh berbeda kenapa lah ya memang cara kerja otak kita begitu itu kalau sekarang sekarang ya keyakinanmu ku tabrakkan dengan fakta jebret 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 itu bukan keyakinanmu yang kamu berubah Hai faktanya yang kamu abaikan gitu cara kerja otak kita mengabaikan fakta Iya jadi keyakinanmu ku tabrakin dengan fakta ya enggak lantas keyakinanmu itu kamu modifikasi enggak faktanya yang diabaikan cara kerja otak kita gitu dan itu membuat kita senang gitu orang Kristen sama orang Islam berdebat tiga hari tiga malam pulang satu tetap Kristen tetap Islam kok itu dan itu adalah terus kemudian lu kita berdebat ini kenal berdiskusi ya kan forum diskusi enggak papa ya itu oke minum dulu Iya ini saya minum dulu ya oke mengabaikan fakta mengabaikan fakta ini kita kapan ini masuk neuroekonomi nah jadi sebelum tahun 2013 itu Hai dalam ekonomi itu masih ada perdebatan apakah ekonomi itu masuk ke dalam ranah sains atau dia filosofis karena 2013 ada pemenang Nobel yang dari Amerika ya Hai ekonomi itu applied science applied science itu ya kedokteran itu juga applied science kedokteran itu bukan science Hai applied science itu ya jadi Hai ilmu terapan ekonomi itu juga ilmu terapan ini kita mau masuk ekonomi ya namanya gini ya eh berangkat dari bahwa yang namanya kehidupan ini adalah serangkaian kebetulan kebetulannya kenapa kenapa Hai tadi mal tadi pagi itu saya disebut dalam 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 yang misalkan masa orang ajぎ di MICH gentlemen-nyafe copyiencia kamu ada pakaian agar dengan selesai atau makannya longtime kecil-mana monitor karena Fatman video selesai opon mereka melihat mendapat skvifanya untuk diambil sepeda yang kamu pensar Warum ini menghasilkan orang-mungkin którzy sudah membawa dengan keไมanda ibadia ya semuanya bal programa perjalanannya itu, ya diskusi sedang ini memang benar itu bahwa kehidupan itu berangkat dari bahwa kehidupan ini, kenapa? kok neuroekonomi berangkat dari kehidupan, iya nanti benang merahnya sampai melihat sendiri yang namanya kehidupan itu muncul secara kebetulan, kebetulan kenapa? gini, alam semesta ini, alam semesta alam semesta itu menuju ke tidak teraturan namanya entropi, kalau belajar hukum termodinamika kedua dimana-mana itu ada entropi baru kemarin baru seminggu yang lalu, teleskop kita, teleskop yang paling canggih ya teleskop kita yang paling canggih James Webb itu menangkap adanya tabrakan antar galaksi jadi tabrakan antar galaksi itu sudah lumrah apanya yang teratur kan kalau kita alam ini teratur tidak alam kita itu menuju kekacauan alam kita itu cenderung kacau itu entropi entropi di seluruh di seluruh arah alam semesta ini kalau kita melihat itu kita melihat entropi yang ada di situ menuju ke kacauan menuju ke tidak teraturan tetapi sejak 4,7 miliar tahun sudah terbukti ada satu hal yang melawan entropi apa itu namanya kehidupan kehidupan dan satu-satunya kehidupan yang sudah terbukti ada adalah ya di bumi ini bahwa dengan hitung-hitungan alam semesta yang demikian luas itu masa iya kehidupan hanya ada di bumi gitu ya ya mungkin gitu tapi belum terbukti gitu loh belum terbukti ada gitu yang sudah terbukti ada adalah di bumi yang lainnya asumsi ya hipotesa hipotesa bahwa kemungkinan yang seperti ini bisa terjadi hanya kalau seandainya ada kehidupan di misalnya 200 juta tahun cahaya dari kita itu ya hampir pasti kehidupannya tidak seperti di sini kalau kita ini kehidupannya berbasis karbon mungkin disana berbasis pesi gitu ya berbasis arsen bisa saja gitu nah kenapa kita berbasis karbon kebetulan gitu kebetulan gitu kebetulan karena bumi porba bumi porba itu berbeda dengan planet-planet di sekitarnya kebetulan juga kenapa bumi ini bumi ini adalah planet di tata surya kita yang bertabrakan dengan planet lain bertabrakan dengan planet yang namanya gaya tabrak makanya bumi itu adalah satu-satunya planet di tata surya kita yang rotasinya itu miring 33,5 derajat karena ditabrak planet lain ditabrak planet lain dan percikanya itu jadi bulan kalau kita melihat perbedaannya loh ya gini dulu aku itu ngomong apa ini ya coba ngomong ngomong astrofisika tapi saya dulu ketergila-gila sama astrofisika memang pada saat SMA itu ya miring itu ya nah percikanya itu jadi bulan kalau kita melihat ada Merkurius Merkurius, Venus bumi, Mars sampai yang namanya Pluto itu ya itu seperti Saturnus atau terus kemudian Jupiter mereka itu punya bulan banyak bulannya punya satelit tapi satu-satunya satelit yang identik dengan planetnya itu ya bulan usut punya usut nah ini adalah percikanya bumi karena tabrakan tadi itu berbeda karena tabrakan itu yang namanya atmosfer bumi purba itu dipenuhi oleh CO2 loh kebetulan lagi kebetulan lagi ini kebetulan lagi dan CO2 itu bisa mempunyai yang namanya efek rumah kaca greenhouse efek yang sekarang kita takutkan itu kita takutkan sekarang greenhouse efek itu CO2 yang ada di permukaan bumi purba dulu itu itu yang menuju membuat ada kehidupan kenapa? memerangkap yang namanya energi matahari permukaan bumi jadi hangat lebih hangat dari planet-planet yang manapun nah kalau menurut hukum termonitif kedua entropi bisa turun kalau ada kalau ada energi dari luar jadi kita sistemnya dibuat terbuka ada energi dari luar entropi jadi turun gampangannya gini kalau sampean nonton kemarin bal-balan antara Chelsea sama apa yang kalah itu ya Chelsea sama apa sama MU gitu ya nonton di kamar ini nonton di kamar nonton di kasur gitu gak lama kemudian kasur sampe ini morat marit itu namanya entropi memang kecenderungannya gak teratur gitu nah untuk menurunkan entropi itu perlu energi dibersihkan go penebah ceret-ceret itu penuh energi membuat yang tidak teratur itu menjadi teratur itu perlu energi sama itu gambarannya seperti itu ini kotor disaponi perlu energi perlu lah itu perlu perlu nasi rawon pecel itu kan ya energi itu bersih-bersih vakum cleaner itu juga energi entropinya dimana dibuang keluar jadi lebih kotor disana sama ya sama dengan itu kehidupan itu jadi awal bumi purba itu ada yang namanya efek rumah kaca dia memerangkap energi disitu sehingga akhirnya energi itu membuat segala sesuatu yang tidak teratur di bumi ini menjadi lebih teratur sehingga atom-atom yang tadinya berserakan itu menjadi senyawa-senyawa baru yang mendesain siapa gak ada kecelakaan tabrakan kecelakaan jadi kalau seandainya tidak ada tabrakan antara gaya dengan bumi waktu itu kita gak ada balik lagi setelah itu setelah terperangkap terus kemudian ada senyawa-senyawa yang cenderung bergabung untuk menyimpan energi gampangannya gini tahu batu kapur terus kemudian ditaruh di air panas gak nah itu dia menyimpan energi lu itu prosesnya miliaran tahun dia menyimpan energi keluar setelah dikasih air reaksi kimia gitu ya itu itu adalah bagaimana yang namanya sistem terbuka itu menyerap energi untuk sebuah menjadi lebih stabil nah akhirnya sekitar 5 miliar tahun yang lalu itu yang namanya bumi 5 miliar setelah 2 miliar terbentuk bumi kita itu yang namanya atmosfernya itu penuh dengan yang namanya senyawa-senyawa yang lebih stabil CO2 NH3 CH4 itu ya dan mereka itu menemukan jalannya menjadi struktur yang lebih stabil lagi struktur yang lebih stabil lagi karena apa hantaman sinar kosmis terus kemudian ada petir sehari di bumi ini ada jutaan petir satu hari di langit kita kita saja tidak lihat ada jutaan petir dan petir-petir itu di waktu itu membentuk struktur-struktur yang lebih stabil akhirnya penuhlah yang namanya lautan di bumi itu disebut primordial sup primordial sup yang berisi PPLU penemopleuro like organism ya lembaran-lembaran tipis belum berbentuk kehidupan tapi perilakunya mendekati kehidupan nah di sekian buahnya berlimpah PPLU itu ada nenek moyang kita bersama yang namanya LUCA LUCA the last universal common ancestor itu cikal-bakal kehidupan kita itu adalah DNA pertama DNA DNA pertama the last universal common ancestor sekali lagi ini teori ini teori teori ini teori saya sebagai scientist memahami bahwa teori primordial sup ini teori yang hampir pasti salah hampir pasti salah tetapi sekarang kita belum punya penjelasan yang lebih logis dan lebih rasional ketimbang ini ya science itu begitu science itu tidak terobsesi dengan kebenaran kalau ada kebenaran baru ya kebenaran lama ditinggal gitu aja dan tugasnya scientist memang mengkoreksi segala sesuatu yang kelihatannya seolah-olah sudah benar gitu jadi kalau saya omongan saya ini besok terbukti salah yaudah memang salah ada sesuatu yang baru yang benar itu itu science itu tadi teori primordial sup itu itu adalah teori yang hampir pasti salah tapi kita tidak punya penjelasan rasional lebih bagus ketimbang teorinya tidak ada ini yang paling bagus munculnya DNA pertama jadi kita ini teori jadi ini teori teori bahwa dari teori ini kita itu bersaudara dengan kedondong dengan bengkowang dengan kecoa itu kita bersaudara bersaudara karena kita sama dengan kecoa dengan waduh itu kita bersaudara bersaudara kan teori iya teori tidak apa-apa ada teori yang lain kita bersaudara dengan kendih genteng tembikar karena terbuat dari tanah liat tidak apa-apa terserah milih yang mana tidak apa-apa ini teori tapi teori ini adalah teori berbasis kan teori yang namanya teori itu disusun dari dari kesimpulan berbagai fakta jadi fakta fakta dianalisa disimpulkan itu namanya teori gravitasi itu ya teori evolusikan teori gravitasi teori kalau tidak percaya teori lompat dari lantai dua itu merasakan teori gravitasi teori itu tidak bisa dirasakan teori gravitasi nah ini ini adalah kebetulan pertama kebetulan kebetulan pertama muncul yang namanya kehidupan pertama kehidupan itu yang disebut kehidupan yang disebut benda hidup itu ada kriterianya ada kriterianya yang disebut kehidupan satu dia bisa bereplikasi bisa 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 mengandakan dirinya bisa membuat keteraturan itu ya tadi entropi yang pertama itu membuat keteraturan yang kedua dia bisa mengandakan dirinya mereplikasikan dirinya terus ketiga dia itu bisa menggunakan lingkungannya dan membuat makanan untuk dirinya sendiri jadi dengan begini virus itu bukan organisme hidup virus itu tidak bisa menggunakan benda-benda mati di sekitarnya untuk kehidupannya tidak bisa untuk berkembang itu dia harus nempel ke sel ke kehidupan lain jadi virus itu bukan kehidupan dia harus menempel ke kehidupan untuk bisa bergerak ini memang parasit penuh kalau virus ini nah itu tadi terus kemudian dia bisa dia mempunyai kehidupan tadi yang syarat kriteria berikutnya dia mempunyai sisa-sisa metabolisme kita berak itu ada tanda kehidupan kencing itu tanda kehidupan nah yang terakhir tanda kehidupan itu bisa mati jadi kalau tidak bisa mati bukan kehidupan tidak bisa mati jadi kehidupan itu bisa mati itu adalah kehidupan kehidupan yang disebut yang memiliki kriteria ini yang pertama kali adalah sel 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 kita pertama sel itu yang namanya sel tadi itu ada kan dari berbagai macam kebetulan tadi nah sel ini akhirnya berkembang banyak itu sampai 650 juta tahun yang lalu itu banyak kehidupan dan 650 juta tahun yang lalu itu bumi mengalami kepunahan masal pertama kepunahan masal kenapa ada bakteri yang namanya cyanobacter melepaskan oksigen banyak yang namanya ke ke atmosfer ini sehingga oksigen yang levelnya tadinya 10% menjadi 21% seperti sekarang ini matilah kehidupan itu banyak 90% spesies itu mati mati muncullah spesies spesies baru nah kebetulan lagi ada cyanobacter itu membuat oksigen kita jadi sekarang seperti sekarang coba kalau gak ada cyanobacter sampai gaunok mas ya itu nah sekarang dari kebetulan-kebetulan itu sampai kepunahan kelima kita itu mengalami kepunahan masal lima kali loh bumi ini kepunahan masal itu banyak itu mendadak mati terakhir kepunahan masal terakhir itu 65 juta tahun yang lalu dinosaurus yang bercokol ratusan juta tahun mendadak mati hilang habis jadi kita itu mengalami kepunahan masal berkali-kali itu ya dan cepat atau lambat manusia itu juga akan punah itu ya jangan baper dulu gak ada manusia ini itu ya kalau punah ya yaudah sih gak apa-apa oh dulu pernah gak ada kok manusia punah ya gak apa-apa gitu jangan GR loh ya ini kemarin hari bumi mari kita selamatkan bumi yang kamu selamatkan itu lho apa gak ada kamu bumi juga gak apa-apa kok lho kamu gaya ini lho safety kamu safe itu lho apa kamu safe itu lho apanya terus kita itu apa namanya ini apa namanya apa climate change itu perubahan dalam sejarah manusia manusia itu 350 ribu tahun kita itu mengalami lima kali jaman es itu lah iyalah itu bumi mendingin sak dingin-dinginnya terus panas lagi kok kita sekarang merasa ini bumi ini sekarang apa apa namanya rusak gara-gara lah GR banget wah gak ada manusia itu tidak bisa merusak alam tidak juga bisa merawat alam yang bisa itu kamu menurunkan entropi di sekitarmu untuk supaya kamu hidup lebih nyaman gitu cara mainnya gitu ya entropi di sekitarmu diturunkan supaya kamu bisa hidup lebih nyaman lah itu ekonomi oke kita dapat benang merahnya itu ekonomi kamu menurunkan entropi di sekitarmu supaya hidupmu lebih nyaman itu entropi jadi pada dasarnya ekonomiku rebutan kalori loh memang memang hukumnya kehidupan itu begitu kita berebut kalori itu supaya mempertahankan kehidupan tanpa kalori kita tidak bisa hidup gitu kalori yang kita konsumsi sejak 4,7 miliar tahun itu dari mana nah dari matahari matahari sekarang pada saat zaman nenek moyang kita pemburu pengumpul itu ya 12.000 tahun yang lalu satu manusia homo sapien satu hari menghabiskan sekitar 8.500 kalori sehari konsumsinya konsumsi homo sapien zaman 12.000 tahun yang lalu itu adalah satu homo sapien menghabiskan 8.500 kalori per hari sekarang detik ini satu homo sapien mengkonsumsi 380.000 kalori sehari untuk apa itu untuk lampu untuk mobil ya itu kalori semua mobil dari mana mobil dari energinya dari mana dari mesinnya ada apa bahan bakar bahan bakarnya apa minyak dari mana diambil dari fosil ya juta-jutaan tahun yang lalu fosil-fosil tumbuhan dan binatang dapat dari mana mereka nyimpen energinya dari makan dari mana tumbuhan tumbuhannya dari mana dari matahari klorofil itu ya menyimpan energi kita makan gitu matahari membuat kita makan energinya kita buat ya untuk jadi semua energi dari matahari jadi logis kalau ada orang nyembah matahari itu pusat kehidupan daripada yang nyembah yang belum jelas ada apa enggak itu lebih logis lebih logis jangan marah itu lebih logis logis itu ya itu itu adalah itu sains jadi sekarang kita punya alternatif membuat energi misalnya nuklir tapi nuklir kan sedikit banget yang kita pakai nuklir itu sedikit lebih banyak yang dari matahari nah kembali lagi ke ekonomi bahwa kita itu rebutan namanya kalori nah ekonomi manusia itu ekonomi manusia itu akhirnya menggerakkan bagaimana kita itu secara lebih efisien dan lebih efektif mendapatkan kalori untuk menurunkan entropi entropi kita turun loh ukurannya apa kok entropi kita turun ukurannya harapan hidup manusia makin lama makin panjang berarti entropinya turun gitu untuk manusia ya jadi kita itu sekarang masih jadi ekonomi itu applied science bukan science kalau science itu tidak punya nilai oke science itu tidak kenal nilai tidak kenal baik buruk tidak kenal science itu apa adanya 4 tambah 4 sama dengan 8 itu bukan karena jujur emang 8 mana ada guru matematika anak-anak 5 tambah 5 berapa ayo jawab yang jujur tidak ada itu science itu ya science itu tidak kenal nilai science itu apa adanya jadi secara science yang tidak ada baik buruk itu tidak ada science ya tidak ada misalnya yang sering saya pakai contoh itu adalah harimau ketemu kambing misalnya yang terjadi adalah dimakan yang jahat siapa lah gak ada disuruh makan bayam ya gak mau emang makanannya kambing itu makannya harimau memang daging disuruh makan bayam kangkung ya gak mau mbok kamu itu vegan vegan itu sehat coba itu ya yang ini apa namanya pendawa pendawa vegan itu di dakwah itu serigala serigala kamu itu serigala ya vegan itu sehat ya gak mau itu yang ini orang-orang manusia-manusia herbivora itu jengkelinya setengah mati sekarang itu kalau ketemu orang itu ngajak kita jadi herbivora merawat baru baru dua minggu yang lalu saya diceramai soal herbivora dia bilang gini dok nenek moyang kita dulu itu makannya cuma tumbuh-tumbuhan iya bener kamu bener bahkan sebelumnya nenek moyang kita makannya cuma belerang waktu nenek moyang kita itu bakteri itu yang kita ngomong itu manusia sekarang bukan nenek moyang kita manusia sekarang itu ya butuh protein dari binatang butuh jangan terus kemudian vegan kalau usaha vegan itu perasamu kamu paling api ini adalah nilai jadi nilai itu enggak ada alam semesta itu secara sain itu konsekuensi aja enggak ada nilai baik buru itu enggak ada baik buru itu enggak ada kita yang mempunyai nilai baik buru itu manusia berpegang pada kepentingannya manusia itu 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 adalah juga apa namanya bagaimana otak kita bekerja kalau kita ngomong tentang kembali lagi ke yang namanya neuroekonomi balik lagi ya ke neuroekonomi bahwa yang namanya bagaimana kita itu terus kemudian harus membuat memperoleh kalori mengumpulkan kalori dengan kata lain mengumpulkan cadangan kalori gitu ya lebih efektif dan lebih efisien ekonomi sehingga kita akhirnya kenal uang 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 itu adalah hal yang bagi otak kita bisa mengkonversikan secara lebih lebih sederhana tentang kalori yang kita punya ya kalori yang kita punya jadi kenapa kita itu sangat otak kita itu sangat sangat kompatibel dengan uang ya uang yang bilang uang itu apa namanya gak penting itu motivator jangan percaya itu motivator itu enak-enaknya aja ngomong memotivasi orang dengan uang itu jelek apaan orang sampean-sampean itu pindah kerjaan itu gara-gara gajinya lebih naik kok gitu gimana sih gitu ya itu ya ada lagi motivator bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan iya kalau sedikit kalau banyak bisa itu gak punya uang yang bilang gak punya uang pas gak punya uang enggak kalau sedikit iya kalau sedikit gak bisa kalau banyak bisa gitu jangan-jangan motivator cocotnya gampang banget hidup ini tidak semudah cocotnya motivator enak banget ngomong uang bukan uang tidak bisa membeli kebahagiaan kata siapa saya kalau gak ada uang ya gak bisa lah kesini iya bener itu ya gak bisa itu uang itu demikian kompatibel dengan otak kita karena dengan uang itu otak kita langsung bisa mengkonversikan itu dengan cadangan kalori dengan uang itu langsung otak kita langsung kita bisa hidup sekian lama itu membeli kalori ya sejarah sejarah uang itu juga panjang dimulai dari uang pertama tau untuknya apa kulitnya kerang kulitnya kerang sebelum ada uang itu alat tukarnya itu apa tau alat tukar alat tukar pertama yang dipakai yang tercatat dalam sejarah apa tau jelai jelai itu rumput-rumputan kayak gandum itu jelai iya jelai itu kayak biji-bijian jelai untuk 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 apa namanya untuk ya dimakan tapi sekian ikat jelai itu sempat menjadi sekian ikat jelai sekian ikat sepuluh ikat atau seribu ikat itu sempat menjadi alat tukar kok tau ini alih ekonomi harus tau ada yang namanya tau gak orang pertama yang tertulis namanya dalam sejarah itu siapa namanya tertulis pertama tertulis namanya kusim tukang kredit abang kredit tukang tage iya jadi orang yang tertulis orang tertua yang tertulis dalam sejarah itu bukan raja bukan pimpinan agama tukang kredit iya dia nulis dalam ada ada di apa peradaban sumeria itu ada tablet tablet itu apa namanya tulisan di apa lembaran-lembaran apa namanya lembaran-lembaran tanah liat yang di apa yang ditulis terus dibakar itu tembikar bla 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 bahwa si 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 ini mempunyai hutang sekian jelai tertanda kusim jadi tulisan pertama itu untuk mengingatnya juru-juru takih gitu loh kusim itu jadi yang tertulis itu yang dalam sejarah itu bukan raja tapi tukang tagih dan waktu itu jelai jelai itu ya seperti apa namanya seperti gandum gitu sekian ikat jelai itu pernah menjadi alat tukar gitu ya sebelum ada uang nah terus lama-lama kan orang itu mencari yang lebih efektif dan lebih efisien muncullah kerangku itu ya kerangku itu baru sekitar 4.000 tahun yang lalu kerang baru 4.000 tahun nah kemudian sampai akhirnya emas perak sampai akhirnya ini yang namanya pertama kali sampai akhirnya uang ini uang ini sekarang ini adalah menjadi sistem keyakinan manusia tertinggi yang melebihi keyakinanmu terhadap apapun kaget nah ya memang iya ini jadi keyakinan terhadap kita terhadap uang itu melebihi keyakinan kita terhadap apapun orang boleh beda keyakinan tentang Tuhan keyakinan tentang uang sama kamu boleh percaya Yesus boleh percaya Allah gak percaya sama Yesus gak percaya Allah gak apa-apa tapi kepercayaan kalian terhadap uang sama 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 yang namanya Taliban itu bencinya setengah mati sama Amerika boleh dia bencinya sama Amerika boleh dia gak kenal yang namanya Benjamin Franklin itu siapa boleh tetapi begitu seorang Taliban memegang selembar kertas yang namanya Benjamin Franklin dia yakin yang dipegang itu 15 ribu dibawa ke seluruh dunia keyakinannya sama dibawa ke sini ke Solo keyakinannya sama ini 15 ribu jadi yang namanya uang itu juga sistem keyakinan cuman keyakinan yang satu itu ngelein-jelein uang aja keyakinan yang satu itu ngelein-jelein uang uang ini uang ini menjembatani segala macam kebudayaan 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 apapun bisa menjembatani ini uang ini adalah bentuk toleransi manusia yang tertinggi karena manusia itu ya toleransi itu toleransi itu bukan ciri humusapien bukan humusapien itu cirinya enggak toleran cirinya humusapien tidak toleran tidak toleran humusapien itu bisa saling bunuh-bunuhan hanya gara-gara beda logat beda logat itu bisa bunuh-bunuhan di Papua itu sampai sekarang beda logat itu bisa bunuh-bunuhan suku-suku kecil-kecil di Papua itu itu bunuh-bunuhan beda warna kulit bunuh-bunuhan beda agama malah harus harus bunuh-bunuhan ada loh perintahnya ada harus nah yang ini toleransi ya uang ini ini sistem keyakinan yang menjembatani toleransi dan itu adalah ekonomi apapun perang lah apa itu tujuannya ekonomi kok tujuannya perang itu apa perebutan apa kalori kalori misalnya ini ya suku sebelah ada suku sebelah di sana mereka punya cadangan makanan ini kehabisan yang terjadi adalah serang rebutan apa rebutan kalori rebutan kalori pernah gak berpikir ngapain Jepang itu tahun 42 itu masuk ke Asia Tenggara coba pernah berpikir gak ya coba dia perang dunia pertama perang dunia kedua itu melawan Amerika melawan sekutu itu gak pernah loh dia ngodek-ngodek ke Asia Tenggara gak pernah gak pernah gitu Jepang masuk ke Asia Tenggara setelah Peter Harper bukan setelah Belanda kenapa karena ada harta yang ditinggalkan bukan dulu dia beli beli minyak dari Amerika kok ada kalori disini ada kalori ya beli minyak dari Amerika begitu perang sama Amerika beli minyak kemana cari dia seluruh belakang di Asia Tenggara gitu sampai disini Jepang cahaya Asia gitu ya apaan gak ada ini adalah ekonomi perang itu juga untuk ekonomi jadi peradaban peradaban menghasilkan perang perang membentuk peradaban kenapa loh perang itu jangan jangan lupa loh pada saat perang itu ekonomi lancar loh mesin-mesin perang itu dikira gak gak apa bukan 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 memerlukan tindakan ekonomi itu ekonomi jadi peradaban membuat perang kenapa sebelum ada peradaban gak ada perang gak ada perang pada saat nenek moyang kita pemburu pengumpul itu misalkan terdesak oleh kelompok yang lebih gede menggir aja dia itu menggir dunia masih luas kita berburu di sana gitu tapi begitu ada peradaban kita bercocok tanam kita beternak padi gandum diserang susu kota tangga kita pertahankan mati-matian kalau kita pergi kita mati gak ada panganan jadi perang itu setelah ada peradaban baru ada perang dan peradaban itu memunculkan perang perang mementok peradaban ada benteng ada mesin perang gitu ya ada tentara dulunya gak ada kelas tentara itu gak ada dulu gitu awalnya itu pemburu pengumpul kalau misalkan satu kelompok pemburu pengumpul enam keluarga tujuh keluarga berburu bareng pulang hasil buruannya dibagi enam masih mungkin dibagi tujuh masih mungkin tapi begitu kita peradaban gak mungkin terjadi bertani berternak kepala suku yang gak ngapa-ngapain dapat paling banyak iya itu tapi kepala sukunya memberikan janji janji ini sebetulnya dari otak kita cadangan gak apa-apa kita gak usah takut kita punya kepala suku yang menjaga lumbung nanti kalau ada apa-apa minta jadi otak kita itu dengan narasi peradaban itu membuat otak kita itu percaya kepada kepala suku itu utopinya bekerja bekerja otak kita mulai menarasikan bahwa oh kepala suku itu menjamin kebutuhan kalori akhirnya apapun yang dikatakan kepala suku diiyain itu berarti disitu utopis itu berarti membuat manusia manusia mengkonversikan kalori dengan narasi itu narasinya kamu jangan khawatir ya rakyatku kalau kamu kelaparan lumbung padi kita masih mencukupi gitu dan saya ini jadi kepala suku ini karena direstui oleh penunggu pohon cipluan itu gitu mulai ngarang mulai ngarang jadi peradaban itu membentuk keyakinan-keyakinan baru gitu kepala suku untuk melegitimasi dirinya dia saya saya kamu tahu saya ini jadi kepala suku karena didatangi oleh penunggu sungai penunggu sungai itu yang merestui aku gitu sampai sekarang loh ini ini kan masih ada penunggu latu selatan itu ya sekarang masih dipakai narasi-narasi seperti itu pada dasarnya membuat rakyat itu mengkonversikan dengan kalori gitu tetapi narasi apapun tidak ada yang mengalahkan uang oke tidak ada narasi apapun tidak ada yang mengalahkan uang dalam membuat otak kita itu mengkonversikan kalori tadi makanya uang itu sampai sekarang ya yaudah jalan kebetulan juga itu kebetulan itu kebetulan juga gitu jadi dari berbagai macam kebetulan lahirlah ini dan yang namanya uang itu sangat kompatibel dengan yang namanya ini ini ya ideologi yang ideologi yang ideologi yang apa namanya yang kalian akui atau tidak kita pegang sama-sama ya apa kapitalisme konsumerisme itu adalah ideologi yang kita pegang sekarang ini kamu mengakui apa tidak gak penting pokoknya ini jalan itu belum benar ya iya ini yang namanya sehir kapitalisme dan sehir uang itu itu kompatibel dengan otak kita ya nah karena pendekatannya ini sains ya pendekatannya sains itu kita mempelajari apa adanya gak apa-apa gitu ya mempelajari apa adanya sains itu mempelajari apa adanya nah itu ya jadi nanti ini tadi saya tadi pagi-pagi sama Mas Bagus ngomong Mas kita brainstorming dulu ya brainstorming dulu karena nanti kalau kita membahas lebih detail gitu ya mungkin ada pertemuan-pertemuan berikutnya gak disini ada warung kopi misalnya ya gitu kalau disini kayaknya kuliah kuliah itu kelihatannya itu resmi gitu ya padahal ngobrol-ngobrol gini itu enak di iya ya beberapa orang padahal kita ludrukan loh dok ludrukan gak apa-apa gitu saya sih berusaha ya tadi pagi itu ditanya sama Mas Bagus dok ada ada slide presentasi enggak aku nanti lihat-lihat dulu gitu karena kalau sudah ada slide itu saya terpampang harus ngomong ini gak enak kalau gini itu kan melihat responnya ada yang ada yang meleru tahu saya gak apa-apa cemberut gitu ya ada gak apa-apa itu biasa manusia memang begitu eh saya ini terlahir dengan bakat utama itu nyebelin gak apa-apa jadi kalau sampai itu sebel sama aku berarti kamu normal gak apa-apa jangankan kamu ibu aku aja sebel gitu gak apa-apa orang orang yang ngomong apa adanya itu nyebelin nyebelin orang yang ngomong apa adanya itu nyebelin karena orang ngomong agama itu gak bisa orang ngomong apa adanya itu gak bisa bohong manusia itu sudah terlahir dengan berbohong tiap saat manner 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 itu tata kerama itu bohong ya sampein boleh gak seneng sama mas bagus tapi gak boleh ngomong begitu ngomong gak bisa kerjasama gitu ya itu namanya tata kerama gitu anak buah boleh benci sama direktor tapi gak boleh ngomong itu bohong kita tiap hari itu bohong gitu dan karena kebohongan kita itu bisa duduk disini bareng ini karena saling bohong gitu iya ini aku ngomong kalau aku ngomong apa adanya diundang mas bagus jangkrik nambah-nambah ikaw nah gitu ya gitu iya iya kalau ngomong apa adanya ngomong apa adanya begitu mas bagus itu padahal saya itu ya di instagram itu direct message itu jarang saya buka jarang lah random aja saya buka itu oke ini ada ini ada bagus itu kebetulan kebetulan dan kalau saya misalnya gak ada tata kerama cowok jancuk ngetek-ngetek waktu gitu misalnya misalnya kan yang gak terjadi disini gitu ya saya datang kesini karena menger gitu karena saya waktu itu sudah sudah apa namanya ya sudah istilahnya sudah yaudahlah ya itu dalam rangka gitu menaik-naikkan sedikit IQ orang Indonesia yang 78,4 ini kita ngomong sains lah gitu gak usah ngomong ya iya itu loh 78,4 rek gitu ya ampun itu sedidik mana gorila karena kita seneng filosofis kita keracunan epistemologis makanya sekarang ada fenomena lagu-lagu senja itu lagu betul manusia itu pada dasarnya keracunan epistemologis dosanya dosanya Plato sehingga manusia itu mencari makna makna gondol cepat gak ada makna jadi kita itu akhirnya kita itu sesuatu yang tidak bermakna sesuatu yang tidak bermakna kita tinggalkan yang kita anggap gak bermakna bayangin aja dalam waktu cuma 20 tahun hanya memerlukan waktu 20 tahun Indonesia itu melorot 12 poin IQ nya bayangin aja 12 tahun 20 tahun melorot 12 poin cabang bayi tapi ya kalau kalau sampai ada yang sempat ngikuti youtube saya atau IG live itu saya saya itu tidak punya obsesi mengubah orang itu enggak bahkan saya tidak pernah mengatakan bahwa Jepang itu lebih baik dari Indonesia enggak beda bedanya apa mereka bahagia kita enggak gitu ya gitu loh iya loh saya itu bahkan diundang RI1 ya Pak manusia itu enggak harus bahagia gitu tapi ya cukup bapak ketahui orang Indonesia itu enggak bahagia dan IQ nya pelorot iya kalau saya bilang IQ orang Indonesia itu 78,4 itu bukan menghina emang segitu saingan orang Indonesia cuma surang timoreste di Asia Tenggara paling cerdas itu Singapura nomor 2 Kamboja Kamboja itu kenapa Kamboja demikian pesat naiknya karena secara pendidikan dan pengasuhan mereka copy paste Perancis mereka kan jajan Perancis jajan Perancis kita ini copy paste Pakistan enggak jelas terus Mesir juga enggak jelas gitu ya kita itu menjahit-jahit antara Mesir Pakistan dan Iran kita jahit jadi akhirnya kita itu juga enggak seperti Iran enggak seperti Pakistan enggak seperti Mesir yaudah untuk brainstorming awal saya kira mungkin teman-teman ada pertanyaan silahkan bisa diantarkan mic mas eh tanya boleh marah boleh makin makin enggak apa-apa kebetulan aja masnya dulu mas atau mbak ya selamat pagi ya ya perkalangan saya juga saya ingin tanya tadi bilang kalau kita punya kepercayaan kita itu cari apa hal lain untuk memperbuat kepercayaan faktanya diabaikan saya itu tumbuh di lingkungan yang menurut saya tidak rasional jadi saya pernah nyelupin pensil supaya lulus ujian pernah disuruh keliling desa minta sungkem supaya nilainya bagus lulus itu pernah kalau mungkin yang bahas soal mungkin aja tapi kan bukan itu menurut saya itu yang susah jadi orang itu kepercayaan jadi emang benar-benar ada perasaan lain kalau ditinggalkan itu ada yang kurang atau ada semacam stress dalam kaitan ekonomi saya takut banget jadi orang yang kena tipu soalnya di Indonesia ada 15% menurut WCD yang pernah ketipu nah caranya supaya melatih diri kita supaya tidak mudah percaya kemudian menurut saya itu harus bisa menerima konsekuensi itu seperti apa soalnya saya takut di masa depan itu kalau misal ada yang ada yang nawarin bisa mengabulkan doa lewat Putri Duyung lewat modusnya MLM saya bisa gak percaya seperti apa terima kasih banyak memang ya ini ini menyebut MLM saya itu pernah betul-betul mempelajari MLM iya karena saya belajar saya itu belajar S2 itu ngambil itu S2 ekonomi saya ini orang gendeng jadi S2 ekonomi ngambil juga itu mempelajari MLM bagaimana MLM itu bisa menghipnotis sekian banyak orang padahal kata-katanya saja kata-katanya saja itu sudah cukup membuat orang itu sadar tapi kata-kata itu bisa membuat orang terhipnotis misalkan ini misalkan gini misalnya orang di dunia ini yang sukses cuma 2% ya artinya dengan usaha apapun 2% ini ada berapa orang di sini kira-kira ya 100 itu ya ya yang sukses itu cuma 2 orang nanti jadi kalau nanti kalian nggak sukses jangan kecil hati temannya banyak nggak apa-apa statistik memang begitu statistik itu nggak bohong gitu ya emang begitu gitu ya nah tapi jangan kaget ya mas ini kehidupan ini penuh dengan paradoks gitu ya agama apa keyakinan segala macam itu membohongi loh tapi itu yang menggerakkan ekonomi loh kalau sampai nggak dibohong itu nggak berekonomi loh itu coba nyembeli ayam nyembeli kambing itu urusannya apa coba biasanya selamatan loh itu tindakan ekonomi loh ya saya itu pernah sampai umur 11 tahun melihat mama saya itu sebagai pemboros boros dia boros meskipun mama saya waktu itu sudah kapitalis murni itu kapitalis lah dia itu benar mama saya dia ngomong itu ini bukan menggambur-gamburkan uang ini memanfaatkan uang dia bilang gitu cuma dia itu nggak paham nggak sekolah tapi dia itu menjalankan bisnisnya itu jalan dan saya pernah menganggap yang namanya lebaran natalan tahun baru itu pemborosan pernah saya memandang itu pernah waktu saya umur 11 tahun sampai umur 12 tahun saya membaca buku das kapital itu tahun segitu baca das kapital diburu tentara saya itu loh iya loh tahun order baru baca das kapital padahal baca itu setelah saya baca saya fotokopi saya wah saya diburu beneran waktu itu setelah saya baca buku das siapa yang baca disini siapa yang baca buku das kapital nah cuman satu dua tiga orang aneh-aneh semua yang baca tiga coba baca deh das kapital ternyata apapun kelakuan kita yang memberikan kapital itu cenderung akan abadi abadi gampangnya gini ya kita sama-sama agama islam ini ya yang agama islam yang gak gak usah dengerin gak usah gampang-gampang gampangnya aja sholat sholat lima kali selama waktu wajib kan ya wajib tapi kita ninggal dua kali tiga kali sehari atau dua hari gak sholat gak apa-apa wajib lah padahal itu sementara sholat idul fitri itu sunnah tapi ketika ninggal ini sayang soalnya bajunya baru lo beli mudik itu harganya mahal kalau sesuatu yang bayar itu itu emang ditinggal sama yang agamanya Kristen gitu ya oh itu misalkan ke gereja sabtu minggu ninggal gak apa-apa tapi KKR terus bayar rongatosewu datang ke stadion KKR gitu ya jadi dari dari das kapital itu waktu umur 12 tahun otak saya memang koplak loh ya umur 12 tahun itu saya bisa menyimpulkan memang yang namanya kapitalisme liberalisme ini gak bisa dibendung itu ideologi kita bersama ideologi yang lama ideologi tradisional pemimpin agama tradisional tradisional memimpin bangsa tradisional selalu bilang waktu dulu ya mengencang mari kita mengencangkan ikat pinggang hidup sederhana itu lebih bagus gitu ya itu ideologi tradisional kapitalisme beda belanjalah sebanyak-banyaknya gitu belanjalah sebanyak-banyaknya lah yang ngomong ya paradoknya begini kalau agama itu yang ngomong kencangkan ikat pinggang hidup sederhana itu pemimpin agama yang disuruh pengikutnya dia tetap mewah-mewah itu di pesantren mbah saya itu pemimpinan pesantren mbah saya itu ngomong ngapain makan enak terus dia yang santri-santri itu tahun 70 ketemu telor cuma satu bulan sekali ketemu telor itu seperempat santri ya pesantren tahun 70an itu gitu ketemu telor itu satu bulan sekali seperempat ketemu ikan itu satu minggu sekali iwak mu jahir cili-cili gitu sampai guyonan pesantren waktu itu gini lo kok gak buk pangan apa iwak ya tak ingu disek cek gede lo itu guyon-guyon gitu itu biasa ya jaman segitu pimpinan pondok pesantrenya iya memang gitu pimpinan agama pimpinan apa namanya politik waktu itu mari kita mengencangan ikat pinggang dia sendiri apaan enak hidupnya gitu ya nah kebalik paradok juga itu kapitalisme belanja lah sebanyak-banyaknya loh tapi pemodal-pemodal itu gak belanja itu mau dia menahan itu kekampaian itu yang disuruh nah mesin-mesin ekonomi ini yang membuat kapitalisme jalan kenapa bisa demikian lah ya ini dunia ini berjalan tidak dengan ngikuti karpe raimu ada hukumnya sendiri gitu loh ya dan kapitalisme itu kompatibel dengan dengan otak kita sangat kompatibel ya sangat kompatibel misalnya tau gak kapitalisme itu ini saya saya baca das kapital itu gara-gara saya nanya ke guru waktu itu adalah guru guru SMP itu ada pelajaran ekop ekonomi kooperasi waktu itu ya ekonomi kooperasi ada ya waktu itu bu namanya bu prabti bu kapitalisme itu apa sih bu kapitalisme itu apa kapitalisme itu apa namanya ideologi jelek jelek itu orang Eropa demikian maju dibilang jelek kalau jelek kan ya gak gitu akhirnya saya baca das kapital itu nah irisannya adalah bagaimana otak kita itu bisa sangat kompatibel dengan kapitalisme karena kapitalisme itu gampang mengkonversikan kalori gampang banget coba ya begitu sammen pegang cicir apa namanya kredit ya entah itu dengan agunan dengan tanpa agunan sammen membayangkan gak cadangan kalori yang sammen pegang langsung itu otak kita itu meskipun itu duit itu harus membayar lagi harus nyecil pada saat menerima itu ayem perasaan itu gak ngerti besok di taget kolektor ya betapa apa yang namanya kapitalisme itu sangat kompatibel dengan kita dan itu mesen ekonomi bayangin eh KTA itu berapa sih anunya apa namanya bunganya besar loh itu ya separuhnya kartu kredit lah sekitar 1,25 perbulan kreditan pengangsuran eh kreditan pengangsuran kreditan pengagunan itu bayangin apalagi pinjol-pinjol itu lo itu mesen ekonomi itu mesen ekonomi mesen ekonomi jadi sehingga meskipun gak bayar bayangin coba siapa yang pernah meneliti diperbankan berapa tingkat pembayaran KTA itu rendah loh tetapi on paper on paper kekayaannya banknya itu meningkat gak lah meningkat itu on paper meskipun ya itu setelah 4 tahun dilempar ke pihak ketiga ya gitu lah wes ya itu dilempar udah untuk bayangin aja ini betapa kapitalisme itu menunggangi keinginan kalian untuk belanja terus kemudian tiap hari dikejar cicilan itu pay letter loh itu pada saat pay letter loh gak terijimu gak minyak itu jadi jari kita itu jari kita itu disitu mendeteksi yang namanya kalori begitu kalori itu kita ambil itu nah sekarang sekarang itu sekarang negara-negara yang sudah paham yang namanya neuroekonomi itu instead of ya alih-alih berkompetisi itu berkolaborasi itu jadi akhirnya bagaimana kita mendapatkan kalori bareng untuk menurunkan entropi bersama-sama alih-alih mendapatkan kalori sendiri-sendiri terus akhirnya berantem sendiri itu sama pada dasarnya secara otak kita itu mengumpulkan kalori sebanyak-banyak untuk menurunkan entropi tetapi selama kita tidak bekerja sama kita tidak bisa menurunkan entropi secara bersama-sama di Denmark di Finlandia di Finlandia itu gaji atau pendapatan seorang perawat separuh wali kota tinggi perawatnya kenapa? ini mereka kerjasama tinggi untuk menurunkan entropi coba deh ke Denmark ke Finlandia itu itu ya rumah-rumah di sana itu kayak gambar-gambar bersih entropinya dibuang kemana? di sini entropinya dibuang ke sini seperti Korea Korea itu bagus banget bagus Korea itu tertata rapi entropinya dimana? di kalian orang kalian yang belanja jungkok jimen tiap hari itu ngolak kalau gak lihat jimen kayaknya gak ada yang jimen dihina kalian yang marah bayangin aja berangkitul jimen dihina kalian marah loh saya itu pernah bereksperimen diserbu yang namanya sama army-army gak jelas itu beneran itu saya di twitter di twitter itu saya ngomong begini cuman ngomong begini ini kenapa ya cewek-cewek itu suka anggota boyband padahal anggota boyband gak suka cewek muarah itu itu pam suwakarsa itu army itu muamuk itu muamuk saya ngamuk-ngamuknya BTS army itu menyerbu dalam waktu 3 jam akun saya itu diserbu 6.000 orang akun-akun ava korea itu waduh lah semacam-macam padahal saya itu juga seberapa seberapa apa namanya disordernya para para sosial relationship kalian itu jadi para sosial relationship disorder kalian itu membuat entropi orang orang korea itu turun entropi disini yang naik gitu nah sekarang gimana apa gak bisa apakah gak bisa kita itu kerjasama-sama korea untuk menentukan entropi gitu menentukan entropi bareng kemarin aja loh nametek nih gara-gara nameteknya idolanya ketuker tuh marahnya setengah mati loh ini ya ini ya army-army ini gitu ya marah itu bayangin aja itu yang namanya para sosial relationship disorder para sosial relationship yang gak disorder bermanfaat 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 kalian pakai jilbab gitu ya terus rindu rosul gak kenal kok rindu gitu ya ya itu para sosial relationship gak apa-apa gitu gak apa-apa itu tapi kalau kalian marah gara-gara ada yang menghina itu sudah disorder gitu loh gitu ya itu ya gak apa-apa cinta rosul gak apa-apa gak pernah ketemu gak apa-apa gitu tapi kalau ada yang marah-marah gitu gak apa-apa itu saya itu dulu misalkan ya saya itu dulu misalkan ada misalkan kalau ada orang yang misalkan ada Al-Quran dibakar gitu ya bagi saya gak apa-apa nyetak lagi gampang loh ada apa marah nyetak lagi gampang kok gitu ya lah tapi kalau sudah disorder itu beda gitu loh itu ya yang namanya disorder itu membuat kita tidak bisa bekerja sama saya pernah mengalami parasosial relationship pernah 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 saya pernah mengalami parasosial relationship disorder itu pernah pernah saya pernah saya mengalami gini tahun 70-an waktu itu saya SMA tahun 70 tahun ini saya umur 64 64 saya ini sudah tua tahun 70 SMA waktu itu yang namanya ideologi kiri wah seksi banget loh seksi lah kiri itu seksi waktu itu oh liberal itu apa sih liberal itu ya itu apa itu gak bisa diaplikasikan liberalisme di kehidupan kita waktu itu bagaimana kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan lain tidak masuk akal tapi sosialisme komunisme itu keren banget tapi kita hidup di Indonesia bahaya itu bisa dicedok sama kodem waktu itu di rumah saya itu majang yang namanya gambarnya Bob Marley sama Cek Gevara di kamar di kamar saya majang namanya Cek Gevara sama Bob Marley dua bulan enam bulan kemudian enam bulan kemudian kalau ada orang ngomong jelek tentang Cek atau tentang Bob Marley saya gak suka saya mikir ini kenapa saya jadi gini dulu gak gini aku ini kenapa saya itu kalau ada orang ngomong ngomongin jeleknya Cek sama jeleknya Bob itu saya jadi gak suka padahal kalau dipikir-pikir emang begitu sih Cek saya bilang saya bilang iya emang Cek itu kemana-mana anaknya telecean Cek Gevara itu dimana-mana punya anak beranak terus dia iya Cek itu saya tahu bahwa Cek itu anaknya telecean tahu tapi kenapa mendadak saya itu gak suka kalau ada orang ngomong Cek itu anak telecean saya pikir satu-satunya yang berbeda itu saya majang gambarnya Cek akhirnya saya pulang gambarnya Cek sama Bob itu saya turunin tak ganti gambarnya lunar modulnya Apollo 11 tak taruh situ plek nah beberapa kemudian kalau ada orang ngomong jeleknya Cek saya biasa-biasa aja jadi hati-hati gambar itu bisa membuat disorder hati-hati untungnya otak saya agak kopla jadi saya sadar kenapa saya gak jadi gak suka kalau ada iya untungnya gitu sekarang itu tidak semudah itu ada orang itu membuat orang misalnya idolanya dihina itu terus tidak marah itu sekarang gak sekarang itu saya paham itu sulit kalau idolamu dihina kamu gak marah itu sulit kenapa 78,4 itu ya itu saya itu punya yaudahlah ya oke lah saya akan sesekali kalau diundang saya tidak akan pernah nolak diajak ngomong di IG di Zoom gak pernah nolak sepanjang saya punya waktu itu ya gak pernah nolak apa barangkali lah ya saya bisa naik-naikin gitu ya dari 78,4 78,6 itu penting gak mas jadi jawabannya itu bahwa jangan lupa bahwa yang namanya keyakinan itu mesin ekonomi mesin ekonomi ribuan tahun keyakinan itu mesin ekonomi bagaimana misalnya paus urban 3 paus urban 3 kita perang perang itu perang salib 800 tahun 800 tahun perang salib 800 tahun gara-gara apa keyakinan keyakinan dan itu membuat roda ekonomi berputar cepat ya korbannya banyak tapi perang itu dengan keyakinan jadi jangan kecil hati semua orang dibohongi kok gitu loh ya jangan kecil hati semua itu bohong tapi kebohongan itu ada yang menghasilkan manfaat yang jelek itu kalau nipu ya itu ya mas sampai tadi bukan ditipu cuma dibohongin aja bukan ditipu cuma dibohongin oke dari mbaknya terima kasih selamat pagi dokter saya Ratna ada dua pertanyaan dokter tadi dikemukakan kalau behavior itu dipengaruhi oleh neuro atau syaraf nah dari pengalaman dokter sebagai spesialis bedah syaraf apakah sudah pernah mengoperasi bedah atau bedah syaraf itu karena penyimpangan behavior bukan karena istilahnya kayak sakit syaraf kejepit dan sebagainya itu kan sudah umum mungkin karena penyimpangan behavior mungkin dia penjahat kelas kakap atau apalah seperti itu kemudian solusinya dengan dibedah syarafnya dibenerin syarafnya supaya dia tidak mengalami penyimpangan behavior itu yang pertama kemudian yang kedua menyambung tadi ada hipnosis untuk mempengaruhi behavior seseorang supaya bisa mengikuti nah itu polanya seperti apa dok apakah itu istilahnya kalau untuk yang jelek-jelek kita lupakan lah kita yang baik-baik aja gitu mulai dari anak-anak mempengaruhi lingkungan sekitar supaya yang gampang aja lah membuang sampah sembarangan itu nanti bisa menaikkan entropi seperti itu terima kasih dokter karena itu nanti itu pembahasannya panjang neuroekonominya itu gak jadi brainstorming itu adalah tentang pengasuhan pendidikan itu ya itu neurobehavior kita bahas tapi pertanyaan yang pertama tadi justru pembedahan pada bedah-bedah syaraf akhirnya kita tahu bahwa behavior itu hasilnya dari otak kita moralitas kita dari otak kita kejadian-kejadian seperti sekarang kita ngambil kesimpulan pengalaman seperti ini adalah pengalaman-pengalaman yang tidak disengaja tidak disengaja ini kejadiannya terjadi pada tahun 1996 ada seorang 96 96 96 itu ada ada seorang mahasiswa mahasiswa ini sejarah anak ini sebelum mahasiswa ini walah udahlah mulai dari SD, SMP, SMA wah lah dia itu anak rumah anak baik good girl jadi kelihatan perempuannya good girl lah dia wah dia anak baik winter sampai dia dapat biasiswa masuk ke perguruan tinggi yang terbaik di kotanya di Tokyo di Tokyo ini masuk setelah itu semester ke satu semester pertama angkanya maksimal IP nya papat 4 bulat semester dua mendadak dia mengalami perubahan mengalami perubahan sering memaki orang maki-maki orang dugem tiap hari hubungan seks sama semua orang do lot of betting ukuran orang Jepang do lot of betting ukuran orang Jepang meskipun dia tidak melakukan kejahatan tidak ada kejahatan yang dilakukan dia hanya melakukan hal-hal yang buruk menurut orang Jepang ibunya bingung ibunya bingung ini kenapa ini anak dibawalah ke psikiater psikolog dikasih yang namanya waktu itu yang namanya psikoanalisa tidak mempan sampai akhirnya sampai dia itu pada seorang neurolog neurosurgeon seorang berdasara waktu itu dilakukan pet scan waktu itu pet scan itu awal-awal ada tahun 90-an tahun 2000 pet scan itu masih riset nah itu ada waktu di DMRI tidak kelihatan tidak kelihatan pertama terus kemudian di pet scan di pet scan itu ada aktivitas yang berbeda di otak bagian dasar terus kemudian akhirnya ketemu ada tumor tumor tumornya itu bukan otaknya tumornya tumornya itu diselaput otaknya jadi bukan bukan otaknya selaput otaknya ada tumor segede kacang hijau nah waktu itu kan ilmu yang gak bisa menjelaskan apa iya tumor ini bisa mengubah perilakunya orang yang jadi gitu tapi karena tumor ya harus dioperasi gitu ada tumor itu tumor itu kalau tidak tidak dioperasi dia akan menjadi gede akan mengancam kehidupannya anak ini dilakukanlah eksisi tumor yang segede kacang hijau tadi setelah diambil anak ini balik seperti sebelumnya gitu ya tumor selaput otak segede kacang hijau di tempat yang pas itu membuat anak ini moralnya berubah jadi sejak saat itu kita mulai paham oh pusat moral di otak itu ini loh ya gitu akhirnya penelitian jalan pusat moral di otak itu apa gitu nah itu baru itu baru baru akhir abad ke-20 kemarin itu kita paham otak itu mengelola sesuatu akhirnya moral itu seperti apa gitu nah itu ya sehingga akhirnya hal-hal yang bertabrakan dengan moral itu secara neurosan juga dijaga gitu padahal pada awal-awal tahun 90-an neuroekonomi udah berjalan bagaimana mempengaruhi orang untuk memilih gitu makanya di akhir-akhir tahun 90-an iklan itu sudah berbeda dengan tahun 80-an beda caranya beriklan kalau tahun 80-an itu bagaimanapun juga Honda lebih unggul lebih baik naik Vespa gitu rinsok membersihkan paling bersih gitu tapi setelah orang itu belajar neuroekonomi iklan yang paling bagus itu bukan mengatakan milik kita paling bagus tapi selain kita jelek semua gitu dengan cara ini Pepsi tergusur oleh Coca-Cola gitu ya yang namanya McD tergusur oleh KFC di Amerika gitu Honda itu ngeraja nih Jawa Indonesia bahkan Honda merek opo dulu itu gitu dulu itu numpah Honda merek kawasaki Honda merek kawasaki Honda itu tidak tertandingi tapi gara-gara Yamaha yang lain pasti ketinggalan lewat tuh iklan-iklan gitu itu baru ada belakangan gitu ya Yamaha yang lain pasti ketinggalan gitu bukan Yamaha paling baik gitu yang lain pasti ketinggalan ada lagi dulu waktu pertama kali ada hit itu harganya cuma sepertiga bycon sekarang sama harganya iklannya apa ada enggak yang lebih bagus dari hit yang lebih mahal banyak itu iklan-iklan yang begini ini dihasilkan oleh ahli-ahli neuroekonomi yang membahas itu perilaku manusia itu kayak gini sejak saat itu makanan itu dirubah semua warnanya gitu karena makanan yang dipilih orang itu yang gambarnya antara kuning merah dan orangnya itu aja gitu kalau ada yang lainnya enggak dipilih orang gitu itu karena yang namanya makanan itu adalah kebutuhan jangka pendek yang kita jadi yang kita apa namanya kita perlu konsumsi kan kita ambil kita itu sehingga otak kita itu mata kita menyerap gelombang cahaya yang paling panjang gitu ya merah kuning gitu kalau yang jangka panjang seperti bang itu warnanya biru ungu gitu itu diteliti gitu ya sehingga bagaimana kita membuat advertising membuat iklan itu dari neuroekonomi itu itu sudah dipelajari di Amerika akhir abad ke-20 gitu kalau kita disini masih bingung bang syariah jalan repot gitu ya repot ini kalah terus gitu tapi sekali lagi sekali lagi saya tidak pernah mengatakan yang namanya Amerika Eropa Jepang itu lebih bagus dari kita enggak cuma beda bedanya apa mereka bahagia kita enggak mereka sejahtera kita enggak gitu loh ya beda jangan-jangan yang enggak bahagia itu lebih survive nantinya kita enggak tahu kita enggak tahu cuman kalau saya disuruh milih ya milih bahagia kalau kamu terserah gitu ya saya milih bahagia makanya kalau saya ini milih misalnya ditanya ditanya lagi tuh ya kebahagiaan tadi ekonomi itu sebetulnya ekonomi itu bisa mengarahkan kita menjadi lebih bahagia bisa mengarahkan kita menjadi tidak bahagia ekonomi karena ekonomi itu sendiri enggak peduli soal kebahagiaan pas nilai ekonomi itu tidak perlu karena yang yang menjadi concern ekonomi adalah kalori tadi gitu ya ekonomi sendiri tidak yang namanya menuju kebahagiaan enggak 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 peduli makanya negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi ini enggak bahagia ada itu ada ada yang bilang misalkan saya bilang ini orang Finlandia itu tingkat tiga kali berturut-turut nomor satu terus paling bahagia di dunia itu Indonesia itu 83 84 86 gitu ya naik turun aja itu segitu lah orang Finlandia itu kalau dikasih tahu eh kalian ini tahun ini kalian masyarakat paling bahagia orang Finlandia oh kita bahagia ya sambil senyum gitu lah orang Indonesia itu yang urutan ke 84 tiap hari declare kalau dirinya bahagia sambil nge-upload gambarnya rawon bahagia itu sederhana lambok pikir rawon itu kebahagiaan bahkan kita tidak bisa membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan kalian makan rawon itu senang bukan bahagia kalian melihat tinju duak-duak itu kesenangan bukan kebahagiaan kenapa? karena dengan melihat tinju itu kalian mematikan otak-otak empati kalian melihat orang berdarah-darah kalian senang melihat orang orang berdarah-darah itu kalian senang puas melihat orang berdarah-darah ya dengan demikian empatimu turun empati turun kamu gak bahagia karena kebahagiaan mutlak memerlukan empati ukurannya apa? kalau di pasar klewer ukurannya suatu saat kalau di pasar klewer ada handphone ketinggalan 4 jam lagi masih di situ berarti orang selalu udah bahagia ekonomi gak peduli soal itu tapi ekonomi bisa membuat kebahagiaan kenapa? ya tadi cadangan kalori tadi digunakan untuk kerjasama kerjasama kita gak bisa kerjasama kenapa? iya negara yang bisa kerjasama dengan efektif mereka jam kerjanya sedikit coba ya nanti dilihat orang Jepang yang katamu workaholic itu kerjanya seminggu berapa banyak kalian kok masih itu kenapa? kalau kita bisa bekerjasama secara efektif dan efisien pekerjaan itu lebih cepat selesainya di Finlandia jam 3 udah sore tutup semua toko-toko kantor-kantor udah tutup udah gak ada yang dikerjain disini jam 12 malam GoFood sama Gojek ngomong war aja war-war-war kapan kerjanya itu ya oh itu malam-malam masih disuruh buka laptop sama bosnya gitu kapan punya waktu baca kerja terus kok itu kita ini apa namanya budaya membaca kita itu rendah lah orang kerja terus kapan bacanya kalau pengen kita punya waktu baca ya kita punya waktu senggang Jepang itu baca karena punya waktu untuk baca orang Finlandia minat bacanya tinggi karena punya waktu kalau gak punya waktu kapan bacanya lagi pula gak semua orang harus baca kok kalau orang Indonesia kan healing ya iya itu sekali lagi ya gak apa-apa 74-8 itu gak apa-apa gak apa-apa loh kecoa itu loh ya kecoa itu kan kecerdasan IQ-nya rendah rendah banget loh kecoa itu tapi 300 juta tahun bertahan loh kecoa itu itu bukti bahwa yang survive itu bukan buangan yang cerdas enggak kecoa itu IQ-nya rendah banget itu 300 juta tahun bertahan dia dinosaurus puna kecoa enggak usia harapan hidup orang Indonesia naik ya 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 itu kalau gitu kalau perkara usia harapan hidup orang Indonesia naik apa meningkat itu kalian berhutang sama orang yang IQ-nya tinggi iya kalian konsumsi aja obat-obatan itu begitu itu ya peneliti-peneliti itu peneliti-peneliti itu meneliti siang malam ketemu obat begitu apa namanya begitu sampean minum obat sembuh itu waduh maha besar penunggu pohon cemara ya gitu ya yang di siang-siang yang di terima kasih itu loh penunggu pohon cemara oke mungkin satu atau dua pertanyaan lagi dari teman-teman dari masnya yang belakang halo halo saya Dika dari umum singkat ini pernyataan aja pernyataan ya saya penderita OCD berat dan depresi mungkin 2013 youtube gak semasib ini mungkin dokter Ryu juga punya dampak pada pemikiranku untuk merevisi semua hal tentang keyakinanku dulu mungkin itu pemicunya mungkin ada pemicu lewat youtube jadi aku penderita OCD depresi dan ya gitu gak gak punya akses lebih lah tentang keluarga juga ekonomi juga jadi mungkin dulu ya berkat kebetulan aja aku berada di sini mungkin pilihannya ya cuma bunuh diri aja mungkin ya itu ya pertanyaanku apakah dua pertanyaan apakah laman homo sapien itu bisa survive survive untuk beberapa ratus tahun mungkin atau enggak dan aku mungkin bisa bertanya pada dokter Ryu tentang tips untuk mencari pasangan soalnya kalau mencari pasangan tentang orang aneh-aneh kayak kita itu kayak sulit gitu gimana kok gak ada rasa apa ya yang milih dapat musibah kayak gimana ya aku memandang berpasangan itu hanya soal reproduksi gitu jadi kalau agak agak aneh gitu kalau didengar perempuan mungkin dokter Ryu punya tips makasih oke silahkan dok ya mas sampai enggak sendiri ya saya juga depresi sejak tahun 86 sampai sekarang saya depresi depresi saya termasuk itu saya share di di twitter bagaimana saya depresi saya share di twitter ya kalau saya share itu ya enggak baper saya ngomong apa adanya aja gitu ya untungnya tapi pada dasarnya gini orang depresi itu perlu teman butuh teman tapi secara paradok orang depresi itu menjauhi semua orang gitu ya jadi kalau samen enggak dapat pasangan lah ya wajar gitu di cedai perempuan pengen napok aja gini loh karena gini loh orang Indonesia ini orang Indonesia itu hobinya itu ngasih nasihat hobi banget sekedar mengingatkan ya iku jilbabmu miring gitu gitu loh orang Indonesia itu hobinya itu ngasih nasihat meskipun enggak diminta dan orang yang hobinya ngasih nasihat itu musuh utama orang depresi ya jadi kalau kalian tuh hobimu ngasih nasihat kalian jauh-jauh aja dari orang depresi orang depresi enggak butuh nasihatmu gitu ya loh iya depresi itu ada yang gini dokter iu pringas-pringis gitu kok depresi lambemu yang ngomong enak yang tak tapuk sandal gini loh gini loh tak kasih tau ya pernah lihat gambarnya Whitney Houston pernah penyanyi pernah lihat gambarnya Robin William nano-nano itu ya Mrs.Dotfire ya itu pernah lihat fotonya Marlene Monroe ya coba saya tanya pernah enggak melihat fotonya mereka merenggut lu mereka itu bunuh diri gara-gara depresi semua jadi jangan dikira orang yang pengingas-pengingis itu enggak bisa depresi itu lo jangan dikira gitu depresi itu itu musuh kehidupan sekarang ya sebetulnya sebetulnya saya share tentang depresi saya itu bulan November tahun 19 sebelum ada pandemi kenapa waktu itu saya habis rapat WHO bahwa yang namanya tahun 2020 WHO itu memberikan penekanan atau fokus kepada depresi gitu jadi tahun 2020 itu WHO mencanangkan tahun 2020 menurunkan atau menekan angka depresi keterak keterak kahanan keterak itu apa namanya pandemi jadi udah hilang jadi waktu itu saya share itu gara-gara setelah rapat WHO memutuskan tahun 2020 itu penekannya saya share saya share tentang saya itu enggak pernah bicara bahwa saya itu pernah depresi itu sebelumnya enggak pernah ngomong depresi saya itu berat banget berat banget berat banget mendadak merasa gila aku gendeng dan mencari tanda-tanda bahwa betul-betul saya ini gendeng bayangin aja loh saya sudah sudah masih kedokteran sudah kuas aku gendeng waduh berat depresi itu berat dan depresi itu macam-macam ada orang yang pengingas-pengingis kayak ya kayak apa namanya Robin William gitu ada yang seumur hidupnya enggak pernah tersenyum ya ada siapa namanya Abraham Lincoln Abraham Lincoln itu seumur hidupnya itu berkutat dengan depresi gitu sampai Abraham Lincoln itu menulis di bukunya kalau seandainya kesedihanku itu dibagikan ke seluruh orang di dunia dengan rata di dunia ini enggak ada orang tersenyum gitu saking sedihnya dia gitu Vincent Churchill itu juga gitu jadi kalau ada orang ngomong dokter Yu itu depresi tapi sukses kebalik saya begini karena depresi gitu loh ya itu kalau saya enggak depresi enggak gini gitu loh jadi jadi mas kabar baiknya depresi itu bukan bukan bertolak belakang orang depresi itu tidak bisa berprestasi enggak sekutu itu menang melawan Jerman gara-gara depresinya Vincent Churchill kebetulan lagi kan kebetulan lagi coba kalau misalnya apa namanya Vincent Churchill itu enggak depresi kita sekarang fasis gitu fasis kita gitu ya itu jadi mas tidak ada cara yang benar atau cara yang salah menjalani depresi enggak ada enggak ada karena yang namanya spektrum depresi itu luar biasa itu spektrum tidak ada cara yang benar atau yang cara yang salah menjalani depresi kalau dengan jilat setir mobil itu sama yang merasanya jilati aja mas enggak apa-apa mas ketemu jembatan sampai enggak apa-apa mas asal jangan dibom jembatannya merusak kalau itu jadi mas tidak ada cara yang benar atau cara yang salah menjalani depresi sampai sekarang saya tidak pernah kembali seperti sebelum tahun 86 enggak pernah sampai sekarang enggak pernah itu malah bisa balik lagi depresi lagi saya cuman temukan satu aja alasan untuk tetap hidup dah itu sudah cukup satu aja alasan untuk tetap hidup temukan itu itu resep saya temukan satu aja alasan untuk tetap hidup karena enggak enggak apa-apa pegang alasan itu pegang lah apapun alasan itu pegang aja itu karena ya itu tadi keinginan mati itu loh tinggi banget itu ini dunia ini kayaknya lebih baik deh kalau enggak ada saya loh gitu itu kayaknya jadi seolah-olah kita tuh kalau aku mati dia kayaknya lebih bahagia deh loh gitu-gitu itu itu bahaya jadi jangan sekali-sekali terus kemudian menasehati imanmu kurang kuat ini tak tapuk sandal ini iman-iman itu kayak ngerti-ngerti wai gitu ya bagi orang depresi itu hal-hal yang kamu lakukan dengan gampang misalkan datang ke Indomaret itu bagi dia itu bisa perjuangan luar biasa ya jadi jangan nenteng ngomong sembahyang eh tak tapuk sandal gini jadi kalau hobimu itu suka ngasih nasihat jauh-jauh lah dari orang depresi enggak butuh gitu ya ya itu yang dibutuhkan orang depresi itu apa kamu datang diem duduk aja teman iya duduk dimaki-maki diem aja gitu-gitu jangan balik ngasih nasihat gitu-gitu jadi kalau memang concern tentang temanmu yang depresi temani itu memang jengkelin orang depresi itu nyebelin omong-omong nyebelin itu itu paradoknya paradoknya sampean butuh teman tapi semua orang kami jauhi gitu habis gitu kepengen enggak jomblo ya boyo ga iso ya gitu enggak apa artinya gini ya artinya gini tidak ada jalan yang salah atau jalan yang benar untuk untuk menjalani depresi gitu ya temukan satu hal aja satu alasan bertahan untuk tetap hidup itu sudah lebih dari cukup gitu ya gitu gitu ya temukan satu alasan untuk tetap hidup apapun alasan itu bertahan hidup wah saya ini pernah hampir mati gitu ya hampir mati karena sakit yang parah gitu ya dalam keadaan depresi pikiran saya cuman kalau bisa hidup besok jangan mati sekarang gitu kalau bisa hidup sampai minggu depan jangan mati minggu ini gitu kalau bisa hidup sampai bulan depan jangan mati bulan ini gitu aja prinsipnya gitu ya itu kalau saya ya gitu ya itu kalau yang lain ingin mati ya enggak apa-apa sih silahkan aja oke yang teman-teman di sisi sini mungkin ada pertanyaan kita masih ada waktu ya sekitar 15 menit lagi dok teman-teman yang di belakang oh masnya sini selamat siang dokter Riu salam sehat salam bahagia saya mau tanya dok keputusan otak manusia pada umumnya didrive oleh otak emosi kalau dalam merana fakta apakah mungkin rasionalitas alih-alih menjustifikasi keputusan emosi bisa memberikan pertimbangan yang logis terima kasih ini ini ekonomi banget cak Jane sebetulnya itu ekonomi banget itu itu ekonomi banget jadi kecer ini ya gini saya menjadi terus kemudian ini neuroscience dan berdasar itu dua hal yang berbeda jauh bedanya gitu ya beda beda saraf dan neurosien beda saya tertarik neurosien gara-gara bukunya Daniel Goleman tahun 96 bukunya itu tahun 95 teman saya bacanya 96 gara-gara buku itu dan kemudian saya mendalam nah kalau yang namanya kecerdasan emosi kecerdasan emosi itu bukan lantas terus orang itu enggak enggak perlu kecerdasan kognitif perlu gitu loh gini loh yang disebut Daniel Goleman itu sebagai kita itu seharusnya lebih mempertimbangkan kecerdasan emosi ketimbang kecerdasan rasional kecerdasan apa namanya kognitif IQ gitu karena IQ yang tinggi itu kalau tidak disertai dengan kecerdasan emosi itu kebajak terus kebajak terus kebajak terus artinya keputusan-keputusan rasionalitas kita dibajak oleh emosi gitu maka neku ya maka dari itu yang jadi pemimpin itu juara anak IPA fisika enggak lah itu maka sosial IQ-nya rendah tapi kecepatan tinggi bayangin aja yang jadi pegawai-pegawai yang IP-nya 4 yang jadi bos-bosnya yang IP-nya 2,5 yang pas-pasan yang menentukan hukum yang rapat di Senayan IP-nya pas-pasan 1,9 2,1 bayangin aja itu itu hukum alam kayak gitu tapi gini kecerdasan emosi itu tidak lantas terus kemudian dengan memahami emosi itu gimana enggak enggak kecerdasan emosi itu dibangkitkan dengan yang dilakukan oleh orang-orang Finlandia orang Perancis orang Jepang meningkatkan yang namanya kecerdasan kecerdasan emosi sampean itu tidak akan serta-merta naik dengan ikut kelas begini 8 jam sehari selama 1 bulan enggak akan tidak akan kecerdasan emosi sampean naik kecerdasan sampean emosi sampean naik kalau latihan latihan apa latihan antri latihan mengikuti tanda-tanda latihan kalau ada orang ngomong kita diem latihan menunjukkan respek itu latihan makanya doktrin doktrin yang anak-anak TK di mana di Eropa di Finlandia di Denmark ada doktrinnya rule number one saya akan mengikuti arah dengan cepat petunjuk dengan cepat jadi kalau ada petunjuk diikutin disuruh kanan yang anan ngiri yang ngiri kalau kalau sampean tidak pernah belajar soal itu latihan soal itu sampai sekarang gak bisa taat rambu lalu lintas gak bisa gak bisa kalau sampean dari kecil itu gak pernah dilatih buang sampah di kotak sampah sampai sekarang pun gak bisa gak bisa makan permen enak sampai lihat di pintu-pintu tol yang namanya kertas-kertas berserakan kenapa karena kita gak pernah latihan sepanduk baliho tulisan buang sampah di tempatnya omong kosong itu tidak akan bisa mengubah yang bisa mengubah adalah latihan sampai tidak akan bisa menghargai orang tua di base kalau gak latihan latihannya gimana simulasi ayo sekarang fakultas ekonomi sehari seminggu setiga kali simulasi naik base memang gitu caranya tahun 98 yang dilakukan orang Finlandia orang Denmark yaitu di perusahaan itu simulasi orang tua-tua naik base beneran tahun 80-an yang namanya Norwegia itu ampun lah pengikut Yesus sama pengikut Pal berantem gak karu-karuan berantem kayak disini sekarang mereka udah semua tenang tahun 2008 penjara usul itu kosong besit cuma gereja kosong konsekuensi kalau kerja penuh penjara penuh itu konsekuensi nah udahlah milih yang mana terserah saya tidak mengharuskan kita memilih yang mana enggak tetapi kalau kita cerda secara emosi ya tadi cerda emosi sampai umur 9 tahun di Jepang itu gak ada ujian gak ada di Finlandia juga gak ada anak-anak itu gak di uji matematika gak ada syarat masuk sekolah mereka adalah bisa pipi sendiri bisa pup sendiri bisa pecebok sendiri bisa makan sendiri itu tidak harus kamu apal surat-surat pendek enggak enggak ada enggak ada kalau disini haruskan enggak apa-apa tapi jangan berharap kita seperti mereka gitu loh kita harus menerima konsekuensi kita tidak mungkin menghasilkan komunitas seperti di Jepang kalau gaya pendidikan kita nirup Pakistan enggak mungkin itu tidak juga dengan gaya pendidikan Finlandia kita mengharap komunitas seperti Mesir enggak mungkin kalau kepingin seperti Finlandia niru mereka gimana caranya gitu niru Jepang gimana Jepang mendidik anaknya mengasuh anaknya gimana baru kita menghasilkan komunitas seperti di Jepang gitu tapi ya tidak harus tidak harus tidak harus milih seperti sekarang juga enggak apa-apa 78,4 oke lah ya enggak apa-apa itu hasil itu hasil pendidikan dan pengasuhan kalau kemudian ada muncul orang-orang aneh itu perkecualian orang-orang aneh itu perkecualian bukan kebetulan ya perkecualian kebetulan saya kasih tahu ya saya ini dengan saudara saya itu loh satu pabrik loh satu pabrik kan bapak ibu saya sama itu bueda jauh loh cara pengasuhnya sama gitu saya itu ya dipukul pukul mama saya dulu itu ya bawa Quran gitu sambil bawa ruji ruji sepeda itu ya saya ngapalin suruh ngapalin Quran salah tok enak kamu baca sini ya ngapalin sengsara gitu ya umur 7 tahun saya itu hafal Al-Quran loh umur 7 tahun ya meskipun saya sampai sekarang itu mikir apa ya manfaatnya saya hafal Al-Quran loh enggak ada manfaat ya loh nah tapi sekali lagi yang saya lakukan dulu itu memutar odak ekonomi beneran itu banyak orang yang berobat pada saya saya anak kecil itu hafal Al-Quran itu ada orang berobat gitu apaan ya saya disuruh ngapalin terus orangnya pulang besok lagi bawa sesuatu karena sembuh gitu padahal ya orang sakit pinggang 80% enggak diapa-apain ya sembuh emang oke itu tadi itu itu kalau suatu gini kecerdasan sosial dan kecerdasan emosi emosi itu memang erat hubungannya erat kaya tanya dengan neuroekonomi erat kaya tanya kalau pengen menjadi ekonom ya mempelajari dua itu ya itu itu akan menjadi apa kalau jadi marketing ya marketing yang bagus neuromarketing kalau menjadi manager ya manager yang bagus jadi seperti sekarang misalnya leadership 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 secara neuroscience itu bukan kalau dulu ya penataran leadership yang ditatar itu adalah ini bos-bos gitu ya bos-bos gitu itu bos sekarang tidak leadership itu pada semua orang itu diberikan pengetahuan dan latihan tentang leadership setiap orang bisa menjadi leader pada saat-saat tertentu misalnya rumah sakit direktur itu bukan leader pada saat ada kebocoran air yang jadi leader adalah ini bagian air gitu leader ini yang direkturnya harus manut mati lampu yang jadi libernya bagian elektricity gitu itu leadership secara neuroscience itu sekarang begitu ya jadi pendekatan-pendekatan mengenai bagaimana kita berperilaku berekonomi bahkan berpolitik gitu Amerika itu diajak-acak oleh neuroscientist betul diajak-acak Donald Trump menggunakan neuroscientist untuk memenangkan memenangkan tidak masuk akal Donald Trump jadi presiden Amerika itu tidak masuk akal Amerika itu secara demokrasi itu sudah mantep dari dulu yang jadi calon presiden itu pernah jadi gubernur di mana pernah jadi senator Trump jadi camat saja tidak pernah bisa jadi diajak-acak dia menggunakan neuroscientist dari Amerika sekarang Amerika punya pandangan bagaimana mengembalikan sikap politik masyarakat Amerika seperti sebelum era Trump mereka punya roadmap 15 tahun ke depan bayangin aja hanya rusak sedikit saja memperbaikinya 15 tahun nah sekarang saya tidak menawarkan apa-apa saya tidak menawarkan apa-apa menawarkan apa-apa nanti jadi 78,1 persis gorilla juga gak apa-apa juga sih tapi itu pilihan ada di tangannya saudara-saudara ini kenapa memahami ekonomi secara neuroekonomi itu jauh lebih efektif dan efisien ya ketimbang tidak ketimbang tidak meskipun ya alam semesta itu punya selera yang aneh alam semesta itu punya selera yang aneh selera yang aneh alam semesta itu mendadak aja nanti ada yang namanya manusia itu mendadak punah seperti yang tadi tanya manusia punah bisa bisa banget bisa banget kalau ditanya manusia ini punahnya kapan itu 100 tahun lagi pertanyaan itu bisa iya kalau saya nanya misalnya mas sampean tetap ada tapi tanpa tubuh sampean sampean mau gak? mesti maulah gak mungkin gak mau ya sekarang saya nanya sampean tetap hidup tapi tanpa kaki dengan mati dengan kaki milih mana? mesti tetap hidup tetap hidup ya mes tak tambahin dua-dua kaki gak ada tapi tetap hidup tetap hidup tetap hidup tak tambahin kaki tangan gak ada tapi tetap hidup mau kepala gak ada semua tapi tetap hidup mau pasti maulah mau kaget lu sampean-sampean ini ada gara-gara otaknya bekerja bener gak? ya otak kita itu membuat kita merasa ada gitu ya membuat kita punya memori ya memori itu disimpan dimana? di otak itu ya kita merasa ada bisa berkomunikasi bisa bicara gara-gara otak kita tetap bekerja ya jadi otak kita itu apa? data dan pengolahan data itu sampean makan tiap hari sampean berekonomis sampean rebutan kalori tiap hari itu pada dasarnya mempertahankan otak kita tetap bekerja bekerja itu yang namanya hidup begitu otak kita gak bekerja matilah kita ada yang namanya branded ya branded otaknya gak bekerja mati sudah secara klinis orang ini udah mati kalau di jepang orang begini bisa bertahan 30 tahun di branded world namanya hidup ya mati tapi ya diteliti tiap hari dikasih makan keluarganya bisa megang-megang mati tapi ya jantungnya masih berdetak otaknya masih ada masih makan minum masih ada kencing juga bisa tapi mati dia kenapa? otaknya sudah mati pada dasarnya dia gak ada lagi jadi otak kita itu isinya adalah data dan pengolahan data otak kita bisa tetap bekerja karena ada ada kalori kita butuh kalori jantung kita itu bekerja untuk mempertahankan otak kita bekerja kita makan dalam rangka mempertahankan otak kita supaya kita tetap hidup nah sekarang sekarang kalau datanya mas bagus otaknya itu ya datanya itu algoritmanya bisa saya petakan dengan tepat datanya bisa saya petakan dengan tepat disitu ada pengolahan data ada ribuan aplikasi yang tumpang tindih ada IOS yang berbeda satu sama yang saya petakan dengan tepat terus tak pindah ke sini mas bagus ada gak? ada dia tetap merasa ada ada perlu makan? enggak dia cuma butuh 3 watt selama 1 bulan ya mas bagus ada di sini loh saya masih kepingin merasakan soto pak sadi soto pak sadi itu ajalah data dan pengolahan data kita tahu teksturnya rasa itu jadi data dan pengolahan data itu mas bagus masih bisa merasakan orgasme meskipun di sini mas bagus bisa ngajar meskipun di sini ayo ayo milih mana mati apa di sini ini kak tak kalau saya taruh di sini kalau misalkan datanya mas bagus tadi saya upload di e-cloud dia ada di mana? di mana-mana selain dia itu imortal dia transcendent ada di mana-mana dan itu sebentar lagi AI kalau sudah begitu manusia punah apa enggak penting enggak bagi kita jadinya? enggak penting enggak penting manusia punah-punah terserah pokoknya aku tetap ada mati-mati aja mati-mati aja aku tetap ada jadi kalau pertanyaannya kira-kira 100 tahun lagi manusia ada apa enggak? enggak tahu enggak tahu tapi kalau ini beneran ada kalau saya ya milik ini enak enggak makan enggak makan enggak bisa kemana-mana enggak usah naik pesawat seperti sekarang saya ke sini itu butuh waktu panjang dari Tokyo-Tokyo ke Singapura Singapura ke sini panjang itu coba kalau saya sudah ada di sini kan mendadak ada di sini gitu kan enak ya itu yang pertanyaannya apakah manusia itu akan punah cepat atau lambat manusia akan punah tapi kalau seperti itu tadi lebih cepat punahnya manusia ini kenapa? kita enggak peduli lagi manusia itu punah-pandah orang kita tetap pada itu ya itu bukan kita kayak sibor jadinya ya mbak mas sampai ini sudah sibor sejak lahir kenapa? sibor sibernatik organisme pada dasarnya kita sudah sibor pengetahuan kita teknologi kita pada dasarnya kita gunakan untuk melampaui batasan batasan fisik tubuh kita ya kita enggak tahan dingin kita pakai baju ya itu kalau ingin alami ya wismu doai kita kembali alami apa alami budal naik munggu numpak pitok alami melaku saya itu alami makan alami makan sego makan beras pari disesil gitu kita ini sudah tergantung oleh teknologi sejak lama teknologi itu membantu kita ini teknologi ini ini kecerdasan artifisial ini kecerdasan artifisial itu adalah dengan kecerdasan buatan kita kita melampaui batasan-batasan visi tubuh kita kita dengan sepeda jadi lebih cerdas kita lebih cepat melampaui lebih banyak gitu ya nah sama dengan ekonomi itu kalau kita memahami bahwa yang namanya teknologi itu tidak mengancam kita kita sekarang ketakutan ah ini nanti apa namanya menguasai kita apaan orang kamu dari sekarang sudah dikuasai kok sekarang itu nah coba siapa yang kita tidak tergantung sama handphonenya handphonenmu tinggalin kayak sore gue pesen ojek yang handphone gitu kelapaan kita saling tergantung gitu dan itu membantu kita membantu gitu ya sejak jamannya ada sampai sekarang yang namanya artificial intelligence itu tidak ada yang terus membuat kita sengsara itu gak ada membantu iya itu kita itu cyborg sekarang sampean kalau nginget-nginget googling ya ingat gitu ya mau ngitung pakai kalkulator ya batasan-batasan fisik tubuh kita itu kita lampaui gitu cuman itu belum diimplan aja coba diimplan semua gitu kalau sekarang udah kamu ngitung gak pakai kalkulator gak bisa gitu kalkulator gitu mengingat-ngingat gak pakai pakai googling serting oh iya ingat gitu ya kademen AC gitu itu tapi kita juga gak kemana-mana kita ini bagian dari alam ayo kita kembali kamu selama ini kemana di alam ini loh ini ya kata-kata motivator motivator kita kembali ke alam apa sih gitu kamu itu tidak kalian itu bagian dari alam gak bisa kemana-mana juga gak bisa pergi juga kita menyatu dengan alam selama ini kamu gak menyatu ini ya kata-kata gitu itu yang narasi-narasi yang membingungkan membingungkan membuat kita jadi gak paham malah ada sekarang gerakan gak pakai sepatu astaga nagam ular naga panjangnya bukan kepala gitu nyekir gitu loh gak pakai sepatu itu lebih sehat hei hei kaplek ini ini menek moyang kita itu panjang umurnya gara-gara pakai elas kaki gitu loh kalau gak kena duri infeksi mati gitu loh ya kamu sekarang ada karpet ada ini enak gitu mereka tuh ano kayak itu kayak manusia-manusia vegetarian tadi kok kampanye gak pakai sepatu ada pokok sepatu nah ini ya tapi segala sesuatu yang memberikan manfaat ekonomi jelek atau bagus itu akan eksis segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi ekonomi itu yang akan eksis cenderung eksis dan saya lagi ekonomi adalah masalah rebutan rebutan kalori oke 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 dokter ini kita sudah di penghujung waktu karena udah lumayan dua jam lebih dok segala sesuatu yang menguntungkan untuk ekonomi manfaat itu yang akan eksis dan ekonomi adalah sebenarnya rebutan kalori kalori digunakan oleh otak untuk merasa eksis otak itu bekerja oh tapi yang namanya teori nya smith lah itu filsafat itu filsafat tapi filsafat sekali lagi filsafat itu ya membantu kita berpikir logis filsafat itu membantu lupa itu dalam sujiwontejo itu belum dok filsafat itu ibunya segala ini iya tapi kan lantas ibu itu mesti lebih pinter dari anaknya kan enggak ya oke itu tadi kita kalau ngobrol dengan dokter you itu kayak kita lihat di youtube ataupun di ig live itu berapapun waktunya enggak akan pernah puas saya enggak mau tadi dari tadi motong pembicaraan belia itu kita menikmati aja dari tadi harusnya kalau saya ngomong itu dipotong saya itu enggak bisa ngomong gini saya itu enggak bisa ngomong enggak bisa ngomong beneran saya itu bisa ngomongnya sama botol sama kucing autis berat saya autis berat saya bisa ngomongnya sama botol sama kucing sampai masih saya itu enggak bisa ngomong sekali ngomong orang marah sekali ngomong orang marah itu tadi titik balik titik balik saya belajar latihan latihan ngomong latihan 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 akhirnya ngomong gak setidak tapi untungnya saya berprinsip kalau ada orang yang saya yang enggak saya juga latihan kalau ada orang stop itu stop dan kalau ada yang ngomong saya juga ngomong itu buku-buku berdasar kalau ada orang ngomong saya enggak oke saya stop dulu berarti dok itu tadi brainstorming dulu ya kita dok mudah-mudahan kita bisa berjengkrama lagi bertemu lagi ngobrol-ngobrol lagi yang menarik itu adalah neuro advertising itu menarik saya dulu itu juga enggak tertarik dengan yang namanya neuro behavior enggak tertarik belas karena saya mendalami yang namanya neuro genetika itu yuk waleng angin waleng bulat itu saya puas orgasme kalau belajar tapi ya sejak neuro behavior ngacak-ngacak tatangan ini kok gini ya gini banget sih manusia ini itu kita simpan dulu dok untuk diskusi sesi selanjutnya oke waktu sekarang saya berikan kembali ke MC Mas Nur Hikmat boleh diberikan tepukannya terima kasih kepada moderator yang telah memimpin jalannya acara pematerian selanjutnya sebelum penutup kami undang kami undang laksana tugas kepala program studi ekonomi pembangunan Bapak Bimo Rizki Samudrel SEMSI PhD untuk penyerahan cindera mata dari panitia penyelenggara ya silahkan mohon izin juga untuk narasumber Bapak Dr. Ria Hasan untuk menerima cindera mata dari panitia penyelenggara mohon izin mohon izin petugas untuk mohon izin untuk petugas untuk mengabadikan terima kasih mohon izin Pak Kepala Kaprodi dan resumber untuk foto bersama dengan peserta silahkan petugas boleh silahkan pesertanya berdiri untuk merapat ke tengah untuk kita melakukan foto bersama bareng aja bareng aja gak yuk berdiri kakak peserta semua untuk merapat ke sebelah tengah yang belakang ayo silahkan tengahnya yang kosong boleh diisi kak baik selesai petugas terima kasih kepada narasumber dan Kaprodi boleh kembali ke tempat acara forum diskusi kebangsaan seri ke tujuh telah selesai saya Muhammad doh hikmat pamit izin undur diri mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal yang burang berkenan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati